Selamat siang Siang dokter Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana sehat? Alhamdulillah dokter Apa background ininya masih belum ada seragam Virtual backgroundnya Belum dikerjain ya Belum pada bikin Belum dikerjain ya Belum dikerjain ya Belum dikerjain ya Belum dikerjain ya gimana Maria Yohana Fifi Solastri Intan Pradika hari ini ada Intan bisa sudah terima jauh terpresentasi dari ini diacak ya nanti ya saya cari mesin pengacak dulu mengacak nama online di rekomendasi lima website di atas dulu ya Terima kasih. 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 Bagian apa itu adalah nanti ada pekal gitu. Dulu saya ingat presentasinya punya putri gitu katakan pada saat kuas. Oh ya punya Bang Jun dulu presentasi itu puas, jadi ingat kan ya. Kemudian nanti ini ada rekamannya kan ya, saya taruh di kanal YouTube sehingga kalau kapan-kapan nanti sudah jadi kolega gitu kan ya. Yang bisa lihat tuh dulu dulu waktu itu kan ya. Jadi harapkan ya. paparan yang ada di 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 paparan ya, ya. Paparan yang ada di siapkan itu dari kuas ya. Nah tidak hanya untuk sendiri, kelompok, tapi harapannya buat teman-teman yang lain yang mau belajar ya. Ya nggak sempet baca jurnalnya gitu ya, nggak sempet cari-cari ya. silahkan tinggal lihat nonton kabaran dari pada saat koas untuk mencari secara full papernya nanti bisa dilihat dari judul naskahnya itu dan bisa dicari jumlahnya baik saya akan share screen screennya apakah sudah tampil apakah sudah tampil ini nama sudah saya masukkan di dalam list randomize nama semua mulai dari intan ratu sanis maturi mohammad adam putri wikis uti maria mohammad vipi facar rodo tulis kayas junaidi dan almalia oke sekarang yang di klik randomize sing urutannya adalah ini oke sebentar 16 oke kita coba lagi eh mana ini gak keluar super yang tidak berfungsi harus ada 2 oke kita pakai yang lain dulu ya mengacak nama yang lain kita cari yang tidak berjalan tadi banyak iklannya ini ini terlalu banyak iklan terkomen lah kita lihat sepertinya nampaknya oke input name by landing kita coba ini number of caranya gimana nih oke berarti jangan takut ini adalah berapa 17 orang 16 team 16 oke langsung aja ini ada ruta nya ya pertama widiastuti terkira nanti yudi dikalis kayati maturi viti intan ini sudah diacak belum ini sudah sepertinya ya terakhir junaidi abdillah oke sudah diacak ya oke sekarang bagiannya widiastuti silahkan untuk share screen ya baik baik dokter izin share screen siap silahkan silahkan disiap aparanya oke masih belum full screen belum di download ya iya dokter maaf bentar ini kok yang lain ada virtual background nya sama ada yang enggak belum di share ya ada tulisan kelompoknya di share di group terus yang teman-teman yang lain bisa pakai virtual background bisa merubah virtual background kan ya saya sudah bisa ada yang enggak bisa luar biasa harus belajar ini silahkan laptopnya yang enggak bisa dok enggak support oke baik kita mulai ya silahkan laporan laporan terutama oleh Widia studi tentang asiklik varium pada hiu silahkan baik terima kasih dokter atas waktunya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bismillahirrahmanirrahim saya Widia Widia studi Pratiwi Suryadi NIMB9404021152 akan mempresentasikan sedikit mengenai asiklik varium pada hiu sebelumnya izin saya pendahuluan sedikit jadi populasi hiu terus menurun karena kerusakan lingkungan dan eksploitasi yang tinggi oleh karena itu hiu kini berada dalam resiko kepunahan dengan 27,9% spesies hiu diklasifikasikan sebagai terancam punah atau endangered dalam Red List IUCN atau International Union for Conservation of Nature kemudian di Indonesia sendiri dasar hukum mengenai perlindungan terhadap hiu untuk mempertahankan populasi hiu sudah banyak undang-undang dasar hukum yang mengatur seperti ini dan diantaranya ada 8 jenis hiu di Indonesia yang dilindungi diantaranya bisa dilihat jenis-jenisnya sebagai berikut kemudian apa yang terjadi apabila hiu punah sedikit saya jelaskan ini keadaan di mana hiu populasi seimbang kemudian ada penurunan ketika ada penurunan jumlah hiu maka akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem laut maupun samudera seperti itu akan terjadi pertambahan ikan ketidakseimbangan jumlah antara ikan karnifora ikan herbivora yang pada akhirnya akan berdampak kepada kesehatan atau kualitas terumbu karang seperti itu kemudian mengapa hiu itu sendiri sangat rentan untuk kepunahan seperti itu nah diantaranya menurut Marine Megafauna Foundation pada Anul Book tahun 2020 menjelaskan bahwa hiu merupakan hewan yang kematangan seksualnya berjalan lambat kemudian masa gestasinya panjang kemudian jumlah anak yang dihasilkannya sedikit seperti itu selain sedikit juga resiko dari bayi baby shock bayi hiu yang bayi hiu yang lahir selamat itu juga sangat rendah karena dipengaruhi oleh berbagai gangguan pada masa kehamilan seperti itu tiga hal ini yang menyebabkan tingkat reproduksi hiu rendah seperti itu jadi secara umum hiu itu ada tiga jenis ada yang bersifat vivipara ovipara dan ovovivipara sebenarnya vivipara dan ovovivipara itu hampir mirip tapi bedanya itu terdapat pada ada atau tidaknya placenta jadi pada vivipara ada placenta sedangkan pada ovovivipara tidak ada placenta lalu bagaimana cara embryo itu diberi nutrisi oleh induknya embryo akan mendapatkan nutrisi dari jadi ada perilaku hiu itu perilaku embryo hiu itu ada oopagus oopagus itu jadi memakan sel telur atau ya memakan sel telur induknya yang tidak dibuahi gitu jadi sel telur tersebut menjadi bahan makanan bagi embryo hiu selain itu ada juga sifat kanibalisme pada hiu juga itu dapat menjadi dapat memfasilitasi embryo untuk hidup seperti itu nah ini pun yang salah satu yang dapat menyebabkan kelahiran pada hiu jumlah embryonya sangat rendah seperti itu kemudian organ reproduksi secara umum hampir sama seperti mamalia terdiri dari cloaca kemudian di cloaca kemudian uterus ismus oviducal gland atau kelenjar oviduct dan ada ovarium ovarium yang berkembang pada sebagian hiu pada sebagian besar hiu hanya ovarium kiri yang berkembang kemudian organ reproduksi internal jantannya ada lady gland testis epigonal organ dan epididymis perbedaannya adalah testis tidak memiliki tubulus seminiferus pada pada testis pada seperti hewan mamalia lalu spermatogenesis terjadi di mana spermatogenesis akan terjadi di dalam spermatokista spermatokista tersebut terdapat di dalam testis ini testis sebelah sini ya kemudian ini sedikit mengenai simennya ini ini simen dari hiu jenis urolopus pochematulus kemudian ini morfologinya jadi tidak seperti sperma hewan pada umumnya yang terdapat yang kepalanya berbentuk oval atau bulat seperti itu jadi kepalanya berbentuk spiral seperti ini spermatid yang terdapat pada spermatokista yang matang memiliki inti helix inti yang berbentuk helix seperti ini ya kemudian anatomi organ luarnya itu pada jantan ini organ kopulatorinya seperti ini namanya klesper seperti itu sedangkan pada betina keloaka di mana keloaka ini selain berfungsi untuk organ kopulatori juga berfungsi sebagai defekasi dan urinasi seperti itu jadi seperti ini kurang lebih proses perkawinan pada hiu ini klesper pada proses intromisi klesper akan masuk ke dalam keloka betina hiu betina seperti itu ini prosesnya seperti ini kemudian asiklik ovarium asiklik ovarium itu merupakan kondisi di mana ovarium tidak mengalimi siklus reproduksi karena tidak ditemukannya aktivitas yang nyata pada ovariumnya sehingga memiliki kemungkinan keberhasilan yang kecil saat dikawinkan asiklik ovarium dapat disebut juga disfungsi ovarium jadi menurut research article yang saya baca research article tersebut berjudul ultrasound examination and behavior scoring of captive broadness 7-gill sharp notorin sus serpedianus jadi pada artikel research tersebut ada 4 ekor hiu betina yang terdapat di penangkaran seperti itu jadi 4 hiu betina ini sudah sama-sama mengalami kematangan seksual dimana kematangan seksual dari jenis hiu ini jadi setiap hiu jenis umur kematangan umur kematangan umur dewasa kelaminnya berbeda-beda tapi untuk hiu jenis ini umur kematangan umur oke ya jadi umur kematangannya adalah 4-5 tahun untuk jantan sedangkan untuk betina sekitar 11-21 tahun jadi ini rentang jadi dari 4 betina yang digunakan dalam research ini 4-4nya sudah mengalami kematangan seksual dengan rentang umur 11-21 tahun seperti itu kemudian penelitian ini berjalan selama 18 bulan selama 18 bulan itu keempat hiu ini dilakukan pemeriksaan status reproduksi dengan rentang maaf dengan interval 6-8 minggu setiap kali pemeriksaan kemudian setiap kali pemeriksaan dibatasi waktunya 10 menit untuk meminimalisir stress yang diterima oleh hiu tersebut jadi ini proses restrainnya jadi proses restrainnya itu dilakukan dengan mobilisasi ke tempat pemeriksaan menggunakan plastik perangkap yang sangat besar seperti ini kemudian dibawa oleh beberapa penyelam kemudian dibawa ke tempat pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan ultrasonografi diagnosa pada hiu diagnosa pada hiu yang salah satunya dilakukan pada penelitian ini untuk mengetahui status reproduksi diantaranya adalah jadi prosesnya seperti ini transducer di posisi transversal pada permukaan tubuh bergerak perlahan menyusuri dari bagian ventral anterior ke posterior nah kemudian titik awal dari anterior itu ada di pektoral kemudian posteriornya berada di pelvis seperti itu ultrasonografi pemeriksaan ultrasonografi menggunakan frekuensi 3,5 megahertz dengan transducer tipe convex kemudian pemeriksaan ultrasonografi pada hiu juga sudah banyak dilakukan oleh para peneliti dan para dokter hewan diantaranya ini jadi kalau yang sebelumnya ini di restrain secara intensif dalam suatu kolam yang sangat kecil sedangkan ini dapat juga dilakukan ultrasonografi pemeriksaan ultrasonografi secara eksitu namun tetap menggunakan restrain dari sebuah kapal kecil ini kemudian ada juga dengan cara ada dek kapal kurang lebih jadi nanti dek kapalnya itu diturunkan sehingga nanti terendam dan hiunya dipancing untuk berenang ke dalam sini kemudian dilakukan pemeriksaan ultrasonografi seperti itu lalu selain itu juga ada yang melakukan penelitian terbaru tahun 2020 ini pemeriksaan ultrasonografi dilakukan terhadap pemeriksaan status reproduksi pada hiu paus adalah yang merupakan jenis hiu terbesar di dunia dengan cara seperti ini jadi penyelamnya penyelamnya berenang berdampingan dengan hiunya menggunakan alat ultrasonografi yang sudah dimodifikasi sehingga sifatnya waterproof seperti itu seperti ini hasil ultrasonografinya terlihat polikel berbentuk bulat dengan diameter rata-rata 6 cm seperti itu nah kembali ke penelitian yang sebelumnya jadi ketika 4 hiu tersebut dilakukan pemeriksaan status reproduksi ada satu hiu ada satu hiu yang mengalami acyclic ovarium acyclic ovarium memiliki karakteristik karakteristik ukuran diameter polikel yang kecil dan bentuknya irregular seperti ini dan ini dibandingkan dengan salah satu hiu lainnya yang mengalami siklus ovarium yang normal dua hasil ultrasonografi lainnya tidak ditampilkan kemudian jadi ada perbedaan yang sangat signifikan yang ini berbentuk ovoid berbentuk bulat rapi sedangkan yang ini agak gepeng dan irregular serta bentuknya sangat kecil kemudian kausanya menurut menurut artikel research yang saya baca itu adalah dapat disebabkan oleh kemungkinannya ada dua hal karena kadar stres yang tinggi dan juga ada rendahnya kadar FSH yang berperan dalam proses fitologenesis seperti itu jadi untuk tingginya kadar kortisol akibat stres menurut Berkeley tahun 2009 menyatakan tingginya kadar kortisol akibat stres dapat menghambat sekresi GNRH dan perilaku seksual dimana GNRH tersebut berfungsi untuk menstimulasi hipofisa anterior dalam menghasilkan FSH dimana FSH nanti akan mempengaruhi proses fitologenesis sedangkan untuk rendahnya kadar FSH dapat disebabkan lagi oleh dua hal pertama menurunnya sensitivitas hipofisa anterior terhadap GNRH jadi jumlah GNRH normal tapi sensitivitas hipofisa anteriornya yang berkurang terhadap GNRH kemudian untuk kemungkinan yang kedua adalah menurunnya sensitivitas respon ovarium terhadap gonadotropin jadi FSH nya cukur namun ke sensitivitas respon dari ovarium yang rendah seperti itu jadi akhirnya proses fitologenesis atau folikologenesis tidak berjalan dengan baik seperti itu kemudian karena pada artikel research tersebut tidak dikaji mengenai treatmentnya saya mencari mencari metode treatment yang berasal dari jurnal lain yang berjudul Use of Synthetic Salmon GNRH and Dumberidone It's Shack Preparation for X2 Conservation Jadi OvaPrim ini adalah merk dagangnya yang isinya itu adalah GNRH analog yang dibuat yang diekstrak dari hipotalamus ikan salmon seperti itu namun sampai sekarang saya masih belum paham Domperidone ini berperan sebagai apa dalam OvaPrim ini ya jadi treatment yang dapat diberikan diantaranya adalah pemberian hormon GNRH analog exogenus yang diberikan yang dapat memberikan stimulasi terhadap hipotisa anterior untuk dapat memproduksi FSH lebih tinggi sehingga pertumbuhan polikel dan maturasi gamet didukung lebih baik menurut Kim et al tahun 2020 kemudian pada jurnal yang kedua itu hiu-hiu yang diberi treatment GNRH analog OvaPrim ini dikumpulkan datanya sebagai data hasil penelitian efek dari pemberian OvaPrim yang dibuktikan menggunakan pemeriksaan ultrasonografi ya jadi OvaPrim itu sendiri diinjeksikan secara intramuskular dengan dosis 0,2 ml per kilogram jadi administrasinya itu sendiri pada otot intramuskular secara intramuskular pada otot epaksial di sebelah sini ya kemudian apabila pada hiu injeksi itu tidak dapat hanya dilakukan injeksi saja seperti itu pada hewan lainnya khususnya pada ikan ya nah jadi ini ada contohnya pemberian injeksi itu setelahnya harus dilapisi atau ditambal seperti itu menggunakan wax atau bone wax untuk mencegah zat yang diinjeksikan itu keluar kembali seperti itu nah kemudian dilakukan pemeriksaan ultrasonografi berikut adalah hasilnya ini ada panah oren panah oren yang pertama adalah tempat pemberian tempat pemberian ovaprim kemudian panah oren yang kedua ini adalah dilakukannya pemeriksaan ultrasonografi jadi pada ini yang gambar B ini dan gambar C ini gambar B sebelum disuntik ovaprim gambar C gambar C setelah eh ini sebelum disuntik ovaprim yang gambar C setelah disuntik ovaprim jadi terdapat perbedaan ukuran follicle dalam waktu 12 jam sudah dapat meningkatkan ukuran follicle yang sebelumnya 37 eh 3,7 x 1,9 cm menjadi 4,9 x 2,0 cm kemudian pada jadi ada dua jenis hiu jadi masing-masing dilakukan pemelitian pada jenis hiu yang kedua itu ini yang sebelum ukuran follicle diameternya 4,4 x 3,0 cm sedangkan yang pemeriksaan setelah pembelian ovaprim diameternya 7,4 x 3,7 cm dengan begitu adanya penambahan ukuran follicle yang distimulasi oleh GNRH agonis memberikan dukungan terhadap proses pembentukan dan maturasi follicle menurut Kim et al. 2020 jadi kesimpulannya karena karena rendahnya populasi hiu semakin eh maaf karena semakin rendahnya populasi hiu maka halangkah pentingnya bagi kita untuk dapat melestarikan populasi hiu tersebut yang tentunya kita harus memperhatikan kualitas reproduksinya apabila apabila terjadi gangguan asiklik ovarium dapat diupayakan dengan menggunakan pemberian hormon eksogenus GNRH analog atau ovaprim ya sekian yang bisa dapat saya sampaikan terima kasih terima kasih terima kasih kemungkinan 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 adanya adanya stres yang menyebabkan asiklik ovarium tersebut dipengaruhi oleh adanya pengamatan jadi di hiu tersebut di badan hiu tersebut terdapat luka-luka seperti itu sedangkan pada tiga hiu lainnya tidak ada yang kemungkinan luka-luka ini adalah dihasilkan dari bisa dari proses restrain atau ada perkelahian antar hiu karena oh ya sempat-sempat saya sampaikan di satu hiu satu hiu yang mengalami asiklik ovarium ini sendiri adalah hiu yang terakhir bergabung di antara empat hiu lainnya jadi dianggap individu baru dalam populasi tersebut seperti itu jadi yang pertama tadi adanya lesio luka-luka pada tubuhnya mengarahkan 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 perkiraan hiu tersebut mengalami stres akibat cedera seperti itu namun untuk pengamatan yang intensif misalkan hiu tersebut mengalami perubahan perilaku seperti itu hal tersebut hampir tidak teramati dan tidak diterangkan juga dalam jurnal tersebut karena hiu tersebut terdapat dalam kolam yang sangat besar jadi pantauannya tidak terlalu intensif seperti itu jadi tidak terlalu tidak terlalu dapat dibuktikan mengenai perilakunya seperti apa seperti itu baik terima kasih Dias Dias terima kasih kita lanjutkan kita lanjutkan ke presenter selanjutnya tadi sudah dikacak kedua adalah Mohamad Yuhdi Badruzaman silahkan Mas Yuhdi untuk mengersiapkan peperanya slide-nya tentang kisita hyperplasia kisita 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 kompleks silahkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada siang hari ini saya akan mempresentasikan tentang sebuah artikel ilminya yaitu Sistik Endometrial Hyperplasia Biometra Kompleks para kucing oleh CF Agudelo 2005 jadi Sistik Endometrial Hyperplasia Biometra ini atau di singkat CF Biometra merupakan penyakit yang diinduksi yang ditandai dengan hyperplasia endometrium yang diinduksi progesteron dengan dilatasi kisita klenjer endometrium dan radang uterus yang mengandung cairan purulen di lumen uterus serta mengarah ke beberapa tanda klinis dalam kebanyakan kasus infeksi bakteri kompleks CF Biometra Kompleks berasal dari flora opportunistik normal pada vagina Biometra bisa menjadi jenis Sistik Endometrial Hyperplasia yang terkait dengan dominasi sel inflamasi di dalam lumen uterus dan infeksi baterai sekunder Biometra dan CH sendiri bisa terjadi secara bersamaan meskipun masing-masing dapat muncul sebagai penyakit sendiri selanjutnya penyebabnya sendiri yaitu strain bakteri yang diisolasi dari pasien dengan Biometra dapat secara biokimia mirip dengan hemolog hijau mereka hal ini menunjukkan kontaminasi festes pada saluran orogenital biasanya mikroorganisme yang paling sering diisolasi dari kucing yang mengalami biometra yaitu Escheria coli agen lainnya bisa seperti Sreptococcus Staphylococcus Klebsiella Pseudomonas Proteus Monaxella dan Pastrella yang sudah dilaporkan lalu selanjutnya disini tampilkan tabel klasifikasi cystic endometrial hyperplasia biometra tipe kistanya sendiri ada 4 yang tipe 1 karakteristiknya tanpa adanya klasifikasi inflamasi dan tidak ada gejala klinis untuk tipe kedua cystic endometrial hyperplasia geometranya terjadi dengan adanya akut endometritis banyak kasus terdapat korpus luteum dan ada peningkatan WBC untuk gejala sendiri bisa bervariasi tergantung keparahan dari reaksi endometrium dan distensi uterus tapi secara umum kucing mengalami sakit untuk tipe ketiga endometritis subakut dengan infiltrasi mononuklear pada endometrium dan perubahan vista kalender endometrium tanda-tanda klinis lebih jelas dari tipe sebelumnya dan peningkatan WBC lebih tinggi lalu tipe keempat ada endometritis kronis dengan atrofi endometrium tingkat keparahan keparahan gejala klinis tersebut antara lain tergantung pada leukosit distensi abdomen dan kerusakan pada organ abdomen lainnya lalu selanjutnya ada table index hyperplasia endometriumnya sendiri terdapat 4 grade di awali grade 0 grade 1 grade 2 dan grade 3 untuk grade 0 dia tidak ada perubahan hyperplastik lalu grade 1 dapat dilihat pada gambar perubahan yang terjadi minimal hingga ringan dan perubahan proliferatif atau kistik pada kelenjar atau epitel permukaan tanpa peningkatan tinggi endometrium secara keseluruhan untuk grade 2 perubahan hyperplastik dan atau kistik sedang dengan peningkatan ketebalan endometrium kurang sama dengan 2 kali normal untuk grade 3 perubahan hyperplastik dan atau kistik yang parah peningkatan ketebalan endometrium kurang dari sama dengan kali normal untuk gambarnya dapat dilihat pada gambar untuk gejala klinisnya kistah hyperplasi endometrium tidak selalu menunjukkan gejala klinis tetapi dalam kasus yang ditendai dengan kistah hyperplasi endometrium menunjukkan adanya distensi abdomen yang dapat diamati karena penumpukan cairan uterus berupa mukometra dan hidrometra untuk biometra dan bentuk lain dari redang uterus kebanyakan menunjukkan gejala klinis gejala yang paling sering ditemukan adanya vaginal mukopurulen hingga distas semoragi yang muncul sebanyak 78% dari sejumlah kasus untuk gejala klinis biometra tersebut bisa saja tidak muncul pada biometra dengan cervix tertutup dalam kasus ini pasien lebih sering rentan terjadi endotekstemia dan ruptur uterus dengan peritonitis bersamaan perjalanan spesifik untuk biometra yang cervix tertutup seperti anoreksia muntah lethargi berkurangnya bobot badan yang dapat teramati lalu untuk diagnosisnya didasarkan pada riwayat status siklus estrus tanda klinis tanggal estrus pengobatan hormonal penyebab siklus tidak teratur dan pseudofil reklansi untuk diagnosisnya bisa menggunakan solusi hal ini juga direkomendasikan untuk pengamatan langsung pada keluarnya cairan hemelagib atau mukopurulen yang berasal dari uterus di peremi primer atau sekunder radang cervix dan vagina atau proses patogis lainnya untuk pemeriksaan profil biokimia tidak menunjukkan perbedaan yang jauh dan normal pada kasus biasanya akan normal kembali saat sudah mulai dilakukan treatment supportive untuk pemeriksaan radiologi bisa menggunakan X-ray abdomen menunjukkan pembesaran uterus pembesaran ini pada X-ray menunjukkan uterus yang berdilatasi keluar dari panggul menunjukkan struktur homogenus dan terkadang saculiform dengan perpindahan dorsal dan kranial dari uterus halus untuk diagnosa menggunakan ultrasonografi pada pemeriksaan awal kebuntingan ultrasonografi menjadi pilihan untuk digunakan sebagai elat diagnosa hal ini terkait dengan kemampuannya untuk mendeteksi kelainan teometra dan uterus yang sedang berisi sangatlah berbeda tampak ultrasonografinya pada waktu sekitar 40 hari gestasi hal yang harus diperhatikan juga menggunakan ultrasonografi untuk organ reproduksi ini yaitu adanya overimposition yang dapat membingungkan diagnosis dengan adanya organ kandung kemih pada kasus geometra ringan menjadi sangat sulit deteksi karena keberadaan kandung kemih tersebut untuk gambar nomor 4 terdapat gambar ultrasonografi sagittal dari cornoa uteri yang tampak hikoekoi mohon maaf ini panahnya harusnya rada ke bawah sini lalu untuk gambar 5 citra ultrasonografi uterus yang membongkak dengan nanah panah kecil dan terdapat 2 bagian dari cornoa uteri yang mengandung cairan partikel ekogenik untuk panah yang besar karena sifat cornoa uteri yang melingkar gelombang ultrasonik telah memotong beberapa bagian dinding dan uterus tampak terbagi 2 untuk treatmentnya penanganan pada piometra sendiri diantaranya dengan terapi cairan pemberian antibiotik yang tepat dan pengeluaran uterus yang terinfeksi bisa berupa ovario strektomi atau secara non-beda dengan PGF 2 alfa treatment apapun yang diberikan bedah atau non-bedah terapi cairan harus tepat untuk mengatasi defiensiensi asam basa elektrolit terutama kalium pertujuan untuk memperbaiki azotemia dan mempertahankan perfusi jaringan dalam banyak kasus dianjurkan untuk memberikan glokose secara intravena bahkan pada periode pasca operasi hingga resiko hipoglikemia dapat diminiman gisir lalu selanjutnya ada treatment antibiotik pemberian antibiotik spektrum luas dapat diberikan jika dilakukan uji sensibilitas antibiotik antibiotiknya sendiri menggunakan antibiotik spektrum luas yaitu ampisilin trimetropin sulfonamid klovolanat amoxicilin endrofloxacin dan juga cefalosporin seperti cefalexin dan cefalotin untuk treatment non-bedahnya ada non-bedah dan non-bedah penatuan treatment bedah dan non-bedah berdasarkan pada status fisik masing-masing mucing betina terapi bedahnya menggunakan bedah ovaryosterectomy teknik bedah ini dianggap sebagai treatment pilihan karena bersifat kuratif namun perlu diperhatikan lagi tingkat mortalitas dan morbiditasnya meskipun metode nyaman sepsis dapat menjadi penyebab kematian yang paling umum pada teknik bedah atau anestesi sikat mortalitas akibat kemampuan untuk mengurangi azotemia sebuah operasi mencapai 5 hingga 8 persen kasus kelesuan muntah demam dan anorsia pasca operasi merupakan morbiditas pasca operasi yang paling umum yang dapat mencapai hingga 20 persen untuk gambar yaitu ovarium dan uterus yang membengkak keluar melalui alat alat aleksis wound restraktor untuk treatment bedahnya sendiri biasanya ini dilakukan pada kucing yang sudah tua karena adanya resiko jika menggunakan anestesi jika melakukan bedah ovarial streptomy untuk protokolnya sendiri pengobatan dengan PDF2 alpha adalah dari 0,1 hingga 0,2 miligram per kilogram sebutan single dose sehari atau dengan atau dua kali sehari dosis tergantung terutama pada tanda-tanda klinis volume cairan pulva akan meningkat saat uterus mengosongkan distaste biasanya kurang kurulen dan lebih berlendir atau hemorragik saat pengobatan berlanjut perawatan harus dilanjutkan sampai lepasan pulva berhenti dan uterus kembali ke ukuran normalnya ini dapat terjadi antara 3 hingga 5 hari setelah perawatan untuk PGF2 alpha sendiri yang digunakan untuk kucing harus yang alami karena telah dievaluasi untuk digunakan pada kucing untuk prostaglandin lain yang lebih kuat yaitu seperti prostenol yang sintetis belum dievaluasi dan tidak dapat menggandikan prostaglandin alami penggunaannya pada kucing dapat berakibat fatal karena dosis yang aman dan efektif belum ditetapkan untuk kesimpulannya sistik endometrial hyperplasia priometra kompleks pada kucing berbeda dibandingkan dengan anjing tetapi ada beberapa kesamaan dan tanda klinis dan alat diagnostik telah dilakukan beberapa penelitian untuk mencapai klasifikasi histologis yang sangat penting untuk memperjelas berbagai tahapan penyakit untuk penyakit ini dapat diobati dengan sukses secara medis meskipun untuk menghindari efek sekunder dari penyakit dan efek merugikan dari terapi prostaglandin penekatan yang ideal tetaplah menjadi pihak yaitu terapi dengan pembedahan overuse retomy sekian dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Wabarakatuh Terima kasih Yudi silahkan satu pertanyaan buat Yudi satu pertanyaan terkait biometra kompleks ya saya ingin bertanya dokter ya silahkan apakah ada predisposisi dari kejadian kasus ini dan selanjutnya saya mau tanya tadi kan dikatakan ada PGF2 alfa alami nah itu tuh bagaimana ya atau apakah itu tuh dibuat cara membuatnya bagaimana gitu terima kasih saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Alma untuk predisposinya sendiri biasanya untuk kucing itu jarang terjadi biometra meskipun jarang biasanya kucing yang menderita itu yang sudah tua biasanya umurnya 7 tahun bisa juga lebih dari 8 tahun untuk PGF2 alfa alami PGF2 alfa alami itu mungkin tau saya didapatkan dari bagaimana ya PGF2 alfa alami PGF2 alami didapatkan mungkin pengambilan PGF2 alfanya didapatkan dari hewan begitu lalu untuk sintetik berbeda alami untuk PGF2 alfa alami untuk sumbernya saya belum mencari lagi mungkin pengetahuan saya mungkin pengambilannya dari hewan begitu bagaimana iya baik terima kasih Yudi oke terima kasih peperan dari Yudi dan pertanyaan dari Amal ya terkait dengan bagaimana membuat sintetik yang tidak hanya ada beberapa hormon-hormon yang lain ada proseduralnya antara yang natural yang sintetik yang tidak ada yang analog dipacai baik kita langsung presenter selanjutnya nanti pertanyaan yang tidak terjawab atau belum terjelaskan harus disajikan dalam penjelasan tertulis baik berikutnya adalah Liska Yati Nur 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 Selawati silahkan tentang Krenurus 1 pada kunda silahkan bagaimana dokter sudah terlihat kah oke silahkan di full screen please let's ok Terima kasih Terima kasih kasus JTCT pada Indonesia tahun 2006 sampai dari 14 sebesar 0,51% Prognosa dan pengobatan untuk JT sendiri yaitu prognosa untuk kesuburannya sangat baik setelah dilakukan pengangkatan dan akan siklus akan dimulai kembali melalui aktivitas solifiler apabila JTCT ini dibiarkan maka JTCT akan terus timbul dan akhirnya dapat menyebabkan kolik atau masalah lainnya operasi pengangkatan ovarium atau ovarium merupakan pengobatan pilihan yang sangat diharapkan oleh banyak pesemuan aktivitas ovarium yang normal biasanya akan kembali 12 bulan atau rata-rata 7 bulan kuda dapat kembali ke siklus reproduksinya sebelum dan atau tingkat aktivitas 20 hari setelah operasi dan semua penyakit akan hilang hari ini saya akan menjelaskan berdasarkan artikel riset yang terjudul diagnosis granulosa cell tumor pada kuda anak menggunakan ultrasonografi hormat profil dan hipot patologi oleh korek pada 2020 anamesa berdasarkan anamesa jurnal tersebut menggunakan 62 ekor kuda arab berusia 4-15 tahun dirawat di klinik kuda terbalah dengan riwayat salient latih anastrus berkertanjangan hitorus dan kasus diantara memiliki riwayat abortif 60 ekor dari 60 ekor kuda 15 betina merupakan darah dan 47 ekor merupakan multikas 10 kuda menunjukkan klitoris yang berkembang dengan baik secara normalnya klitoris tidak akan terlihat atau menunggu seperti pada di kuda pemisahan OSG diketahui sebanyak 40 dari 62 atau sebanyak 64 terjadi pada ovarian 22 dari 62 atau sebanyak 35 terjadi pada ovarian GTC atau GTCC merupakan ovarian yang membesar yang ditandai dengan satu struktur kisik atau ganda tampilan hamislam struktur padat atau santuran ovarian ovarian kontral lateral menjadi lebih kecil ukurannya sehingga dapat kemungkinan berhenti untuk berkenan nah itu pemeriksaan lab yang dilakukan terjadi peningkatan hormonal baik dari antimularian hormon prostagene estrogen progesteron estrogen dan testosteron terjadi hampir 2 sampai 4 kali lipat dari namanya berdasarkan pengamatan patologi ovarian yang mengalami GTCC mengalami pembesaran ukuran lebih dari 5 x 5 cm dan dengan berat yang bervariasi mulai dari 250 gram sampai 4,5 kg nah berdasarkan hasil insisi ditemukan pola musik pada ovarian yang mengalami GTCC berikut adalah pasir pemeriksaan USG dan histologi gambaran A menggambarkan adanya sisa tunggal yang terdiri dari 2022 yang B menggambarkan terjadinya pola handicap atau little kecil-kecil kecil kemudian yang B menunjukkan GTCC yang padat nah berdasarkan yang saya baca umumnya disini sudah terjadi banyak dari kemudian ini merupakan gambaran GTCC secara campuran yaitu ada sebagian yang mengalami handik dan sebagian geni kolik kelar kemudian gambar yang T merupakan gambaran URT yang menunjukkan ovarian dengan dengan GTCC sama seperti gambar yang T nah gambar yang F merupakan gambaran hipofungsi dari ovarium kontralateral nah berikut adalah gambaran hisopatologinya gambaran A menunjukkan adanya satu dilatasi kistik yang besar dan dilapisi dengan sel-sel granulosa yang diklinik oleh jaringan ovarium yang tidak aktif nah yang D menggambarkan banyaknya aktif kistik dengan ukuran yang berklariasi yang dilapisi dengan sel granulosa dan menunjukkan berkistruktur eosinophilic gambaran C terlihat beberapa runga besar yang dilapisi dengan sel sel granulosa dan diisi dengan sektor eosinophilic yang menunggu gambar D menggambarkan beberapa tumor yang muncul secara kistik sebagai sistem multiple atau berukuran bervariasi yang memberikan sektor seperti kentang gambaran E F dan G merupakan kala campuran dengan masal folikel yang padat dimana sel granulosa tanpa melatih struktur sel seperti folikel dalam pola yang murid dengan folikel ovarium normal kemudian pembahasan yang dapat dimakil adalah dalam penelitian ini kuda berkina yang diperkenalkan yaitu berusia 4-15 tahun yang mengalami sel yang laki-laki berkina serta memiliki kritoris penelitian GTCT telah dilaporkan pada kuda dari segera usia termasuk 900 anak kuda yang lebih tua atau anakan tidak ada manifestasi klinis yang khas untuk GTCT karena didasarkan pada tingkat keparahan penyakitnya kuda dengan GTCT biasanya hadir dengan pelayanan dilaku ketidaknya menunggu pada perut kuda berkina yang terkenal GTCT sering menunjukkan sukses yang tidak teratur yang ditandai dengan anastro atau mimpomania alien behavior atau aksepsi pita yang meningkat hal ini umum ditemukan pada kuda yang mengalami GTCT produksi hormon di ovarium yang pengalami GTCT dapat mengakibatkan berbagai perusahaan dilaku kemudian kuda dengan GTCT kandung memiliki diskusi reproduksi karena tumor menyebabkan peningkatan berbagai kadar hormon diantarnya testosteron dan minhidin produksi infidin yang meningkat akan menekan aktivitas dari FSH penurunan FSH ini terjadi akibat minhidin yang meningkat yang dihasilkan oleh neoplastik granulata yang dapat menghambat sekresi FSH dengan ental balik negatif agar pelajar FSH sel neoplastik ini merupakan hasil proliferasi dari sagran yang terjadi karena hilang teran gen ke-53 dan regulasi apoptosis sehingga hilang kontrol pada situ efek dari pengambatan FSH ini yaitu terjadinya folic foliculogenesis ovarium yang terkambat atau sampai terkesi ovarium yang terjadi secara kontral dan gangguan kejenturan pada keadaan normal sintesis estrogen diawali dari sel TKI di ovarium dengan mencintesi adrosenodion yang kemudian melintasi membantuan bahag menuju sel granulosa kemudian akan diprotesi menjadi estron atau estrodion dengan bantuan aromatase baik secara langsung atau dalam bentuk testosteron yang lebih dahulu namun pada kasus GPC ini tidak dapat mengekspresikan aromatase dengan estron yang di ovarium tidak dapat dikongsi di ovarium akibatnya pada kasus GPC akan meningkat berdasarkan hasil pemeriksaan ini pengamatan perilaku sudah menunjukkan karakter menurut kepercayaan atau kepercayaan menurut Hocky et al-dur 3 perilaku seperti ini hadir disaitkan karena testosteron yang bersikulasi lebih dari 100 program terpilih simpulan dari jurnal ini adalah dari pendidikan ini dapat disembuhkan bahwa GPC dapat di berdasarkan biwayat kandat kini utras pengecati pembelian dan misopatologi simpulan itu sebagian besar GPC bersenak dan sisi yang umumnya terkena adalah sisi kiri operasi pengamatan ovarium merupakan solusi untuk mengakiri GPC pada kuda sekian dari saya terima kasih terima kasih kabarannya silahkan pertanyaan buat Liska Yati tentang kronosa TK seluruh pada kuda silahkan tidak ada saya tanya kenapa ke sebelah sisi kiri aja sering terjadi silahkan kemungkinan dikarenakan saya enggak tahu sih kausanya apa tapi dari semuanya emang selalu sisi kiri kalau berdasarkan hasil diskusi sama dokter Am itu karena kenapa kan enggak ada rumah di itu dokter karena berdasarkan anatomia sendiri kan sama-sama ya sama-sama pasang tenang kiri kenapa yang lebih dominan aktivitasnya oke tidak terjawab ya akhirnya masyarakat PR menjawab baik kita lanjutkan presentan selanjutnya terima kasih ya SK ya presentan selanjutnya adalah Maturi Siti Rau silahkan Maturi untuk menyiapkan presentasinya Maturi ini akan presentasi tentang distokia pada ular ya pada Afrikan Rock Keton Sanca Afrika ya ya ular sanca baik silahkan diselit show kan dan mulai presentasinya Maturi belum ada suaranya ya coba Jackson apa yang lain juga mengalami kendaraan seperti saya atau saya rasa tidak mendengar suara Maturi belum mendengar dengar Jackson Maturi di chat juga tidak ada kose apa gitu mungkin tidak usah pakai headset atau bagaimana jangan-jangan headsetnya problem begitu atau earphone mikrofonnya masuk saja dari mikrofon dari laptopnya gitu sebab kita pegang itu Jackson hello Maturi are you there tak ada tak ada apa apa walaupun tak ada guna headset tak tak ada dari suara saya tak boleh dengar suara nampak bercakap begitu ya bercakap tapi tak ada suara maybe headsetnya problem coba unplug your headset please switch try to use the embedded microphone from your computer oh usually you use headset ok please plug and unplug your headset set on I think the wire headset kali goyang goyang siki in english ada yang tau goyang goyang siki gitu goyang in english shake 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 little bit shake during your plug in your headset probe or you're plugging not yet need two more deep six sound coba bercakap sikit tak ada maybe leave room and join again ok i think maturi still in the problem so we skip siap ya nanti maturi coba leave room dulu kemudian masuk lagi next presenter is vivi sulastri silahkan vivi sulastri to prepare your presentation the title the title of the presentation is prolog to spanish on the red clear slide baik terima kasih dokter sebelumnya saya izin untuk screen baik assalamualaikum warahmatullahi barakatuh pada hari ini saya vivi sulastri dengan B9404 202 111 akan mempresentasikan mengenai studi kasus prolapsus spanish pada red ear slider atau yang dikenal dengan kura-kura brazil berikut ini merupakan sumber dari jurnal yang akan saya bahas dimana berasal dari kafkas unifed fagder yang ditulis oleh Nisbet et al kemudian untuk kasusnya sendiri jadi prolapsus spanish penis ini merupakan salah satu gangguan reproduksi jantan dimana kondisi ini terjadi ketika organ penis itu menonjol keluar dari kolaka dan tidak dapat masuk kembali untuk penyebabnya untuk penyebabnya jadi kasus prolapsus penis ini dapat disebabkan oleh infeksi misalnya dapat disebabkan oleh infeksi dari parasit selain itu adanya trauma seperti saat penis dibuka untuk populasi ataupun pada saat populasi itu tiba-tiba dipisahkan dan juga penyebabnya dapat disebabkan oleh sembelit atau koakolit dan terjadinya disfungsi neurologik lalu untuk diagnosi yang dapat dilakukan yakni dapat dilihat melalui dari riwayat klinisnya kemudian radiografi maupun WSG nah pada kasus yang dipaparkan sebelumnya yakni dimana kura-kura Brazil jantan berumur 5 tahun itu dibawa dengan kondisi klinis mengalami prolapsus penis yang terjadi 5 hari setelah dilakukannya perkawinan nah prolapsus penis yang keluar itu sekitar 8 cm dan dimana prolapsus penis ini ditantai dengan adanya necrosis seperti yang terlihat pada gambar ini bahwa prolapsus ini juga disertai dengan adanya necrosis nah pada kasus ini tidak ada masalah pada saat urinasi dan defekasi jadi urinasi dan defekasinya itu berjalan seperti biasa atau normal kemudian untuk kejala klinis yang terjadi jadi pada penis yang mengalami prolapsus ini menunjukkan bahwa adanya ketidaksensitifan dan juga necrosis selain itu pada kura-kura juga mengalami penurunan nafsu makan untuk pengendarian atau terapinya sendiri karena kasus ini terdapat necrosis maka operasi yang digunakan adalah amputasi dimana sebelum dilakukannya operasi maka dilakukan anestesi berupa pemberian karproven 2 mg per kg secara intramuskular dimana pemberian ini bertujuan sebagai analgesi atau untuk pengurangan rasa nyerinya setelah itu anestesinya dilanjutkan dengan pemberian anestesi isofluren agar hewan dalam kondisi rileks nah setelah teranestesi maka kura-kura kemudian diposisikan ventrodorsal dan pada area penis dibersihkan secara menyeluruh kemudian operasinya dimana semua jaringan yang mengalami nekrotis tadi dihilangkan sedangkan sisa jaringan yang masih utuh itu dapat dijahit dengan teknik jahitan transfiksasi dengan ukuran 3 dan menggunakan benang polipropilen nah untuk pos operasinya sendiri atau treatmentnya setelah operasi maka dapat diberikan 10 mg per kilogram dosis enrofloksasin dimana dosis ini diberikan secara intramuskular selama 1 kali sehari selama 5 hari setelah operasi disini juga dapat dilihat pada gambar ini bahwa ini merupakan bagian dari jaringan yang yang sudah dihilangkan pada prolapsus penisnya kemudian di gambar B dan C ini merupakan prolapsus penis yang sudah dijahit dari kasus tersebut kura-kura tersebut setelah 5 hari setelah 5 hari dilakukan operasi maka kura-kura tersebut mengalami recovery akau persembuhan juga tumpahkan sumber yang didapat demikian presentasi dari saya lebih kurangnya saya mohon maaf terima kasih terima kasih paparannya silahkan satu penanya saya ingin bertanya dokter saya ingin bertanya kepada Vivi kan tadi itu untuk tekniknya itu dilakukan operasi amputasi apakah ada teknik lain untuk mengatasi prolapsus penis itu sendiri selain dari amputasi penis itu eh amputasi prolapsus itu sendiri terima kasih baik terima kasih intan untuk pertanyaannya saya akan mencoba untuk menjawab jadi sebenarnya mengapa dilakukan teknik amputasi ini karena penis yang mengalami prolapsus ini sudah disertai dengan tahap nekrosis dalam artian apabila dalam artian melakukan operasi ini juga dipertimbangkan untuk kelangsungan kehidupan dari si hewan atau kura-kura ini nah dikhawatirkan nekrosis ini dapat menyebar ke bagian lain sehingga dapat membahayakan si hewan atau kura-kura tersebut nah kemudian untuk teknik lain yang dapat digunakan apabila prolapsus penis prolapsus penis yang terjadi ini mungkin tidak disertai dengan nekrosis mungkin dapat dilakukan dengan teknik manual jadi pada bagian prolapsusnya itu dapat eh dibersihkan terlebih dahulu kemudian dapat didorong dengan menggunakan kapas sampai masuk kembali ke dalam kolaka akan tetapi bila pada teknik manual ini tidak tidak berpengaruh secara signifikan maka dapat dilakukan teknik operasi tanpa amputasi jadi ketika melakukan teknik kedua operasi ini dimana setelah hewan yang dianastasi tersebut kemudian pada bagian kolakanya agak sedikit diinsisi atau diberikan penambahan lubang kemudian penisnya tersebut didorong sampai masuk ke dalam setelah itu dilakukan penjahitan setelah kemudian dilakukan penjahitan seperti itu intan baik terima kasih Vivi terima kasih itu berdasarkan dari yang dibaca atau mengarang alternatifnya itu dari yang dibaca dokter pernah baca semacam kayak web web itu juga dokter oke baik jadi harus ada ketukannya ya karena polaks itu berbeda dengan yang lain mungkin ada orang pendekatan untuk dikembalikan dengan yang diamputasi tadi pertimbangannya apa diamputasi tadi pertimbangannya apabila terjadi semacam seperti yang di kasus jurnal ini dokter nekrosis itu mau tidak mau harus diamputasi kalau berdasarkan jurnal yang dipaparkan tadi oke baik terima kasih kita tesion maturi bagaimana apakah sudah ada suara tesion maturi kayaknya bisa dokter oke better ini ganti headset more bigger jadi seorang juga more bigger ya baik silahkan maturi untuk siapkan presentasinya ini saya screen ya dokter dokter sebelum itu ingin presentasi dalam pasok inggris ya silahkan your time for presentation please open your on camp ya on camp silahkan dimulai oke good evening to everyone so today i'll be presenting about the case study of dystopia in african rock python so firstly i would like to talk about dystopia it is also known as ek binding dystopia or ek retention or also known as post-pobulatory species it is common in many reptile species in many cases it is preventable with good nutrition and health and reeks egg binding occurs when a female cannot pass a mature ache formed in her reproductive system so what are the causes of dystopia and snakes one of the main causes would be an anatomical defect in the female which makes it physically impossible for the ache to pass another reason could be an overly large or male falling sick or one that is not positioned correctly it is already broken or it is joined to other aches or fat tissue another reason could be the poor condition of the snake such as the snake is exhausted before she completely leaves all of the eggs another reason is malnutrition especially if food lacks in calcium which results in hypo chalcemia and minor other reasons could be obesity dehydration transportation stress or lack of nesting site like maybe if the owner puts too many snakes in one nesting site and the competition for the nesting site is high and the snake can't find a proper nesting site then it will be this condition the critical science of advanced next one maturi representation is off and your share screen also off hello maturi hello my internet is bad continue continue screen dulu ya hello 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 Selamat menikmati. Selamat menikmati. Tak apa-apa, dia sudah suka koneksi internetnya. Terima kasih. Terima kasih. Which part did the connection got cut off? Ya, silahkan. So, I'll continue from the second slide. So, dystopia is known as egg binding, dystopia, egg prevention, or post-officerous species. It is common in many reptile species, and in many cases, this is rentable with food nutrition and husbandry. Egg binding occurs when a female cannot pass a mature egg plant in her reproductive system. So, what are the causes of egg binding? One of the main causes of egg binding is an anatomical defect in the female, which makes it physically impossible for the egg to pass. Secondly, it could be maybe the egg is malformed or it's overly latched, or it is not positioned correctly, broken, or joined with other eggs or fractured. Another reason could be the condition of the snake, such as if the snake became too exhausted before she can completely lay out of the egg. Next reason might be malnutrition, such as if the diet has too little calcium, resulting in hypercalcemia. Other minor reasons could be obesity dehydration, transportation stress, or lack of nursing sites. So, the clinical signs of dystopia in snakes, or egg binding, would be some of the eggs may be late, but there are still a reminder of the eggs left in the body, which can cause spelling in the cowbell, especially if they fail. And snakes may be egg bound for days without showing any abnormal signs. There are cases where clinical signs are not shown at all, except for the spelling. And trans snakes may show burying acids, but are not able to produce an egg. So, as for the case study, I reviewed the general dystopian and epistem dwarf python by a patient. So, in the case study, the signalman of the snake is a female and an African dwarf python, and it is approximately 2 meters in length. as for anamnesis, it had previously been kept with a male, but had no purposeful attempt at breathing. And there were no changes in the dyannous and facial variation of photo periods that has been employed. So, first, the female became restless, and it lay 12 eggs before it failed to lay the remainder of the clutch. There was also a partial prolapse of the cloacal tissue, or OVB, that can be seen through the cloacal opening. The prolapsed cloacal tissue also became necrotic. So, several eggs were palpable within the lower third of the body. But since the cloacal tissue had necrosis, there was an obstruction. So, the snake actually can't lay the eggs in a normal method. So, due to this fact, the vet decided that surgery was the only cause of action, and the snake was admitted to surgery. So, in normal cases, when the oviduct and the cloacal are free, and there seems to be no obstruction, usually an intramuscular injection of oxytocin will usually result in egg-laying a live test. But in this case, the administration of oxytocin was contraindicated because there was an obstruction, which is basically the necrotic tissue of the cloacal tissue. So, despite that, if the snake was given oxytocin, it might have caused a rupture of the oviduct, and it would consequently lead to peritonitis, and it will be stated in the end. So, after performing a radiograph, the diagnosis was, it was confirmed that the snake was indeed suffering from egg binding, as the radiograph clearly depicted many retained eggs within the final third body, third half of the snake, and therefore the snake was prepared for surgery. I'm not sure if you guys can see, but these are the eggs, like you can see the silhouette of the eggs here. So, these are the eggs that were bound in the egg. So, during surgery, after transplantation on the sterile surgical filter, the rupture was placed on a sitting pad and it was intubated. Intubation involves passing an endotracheal tube down into the trachea so that gaseous anesthesia and oxygen can be delivered directly into the lung. An initial longitudinal incision was made along the ventral aspect of the body, cranial to the cloaca. The snake was carefully dissected through the skin, connective tissue, and musculature, and the oviduct was reviewed, and then it was incised further twice because number of eggs were allowed, and all the eggs were removed. So, in total, there were 12 infertile eggs that were removed by the end of the surgery. So, these are the seven of the regained eggs. So, as for the post-operative care, potentiated salfenamide was given by intramuscular injection to provide antibiotic cover post-operatively. An adhesive bandage was applied to the wound to provide some degree of protection. And the snake started regaining her lifting reflexes and consciousness, almost immediately after the anesthesia was stopped and it was active. So, it was eventually returned to the hospital by the room. That's all for me for today. Thank you. Okay. Thank you, Maturi. One question for Maturi. One question for Maturi from other peers. I want to ask? If you have a question. Yes, please. Okay. Jadi tadi kan disampaikan salah satu penyebabnya yaitu hipokalcemia ya. Bagaimana cara memperbaiki kondisi hipokalcemia? Terima kasih, Maria, untuk pertanyaan. Saya rasa cara untuk menyebabkan efek hipokalcemia akan berjubung, yang dapat diberikan untuk menghidup perakilan untuk menghidup perakilan. Tapi saya juga rasa penting untuk menghidup meluangnya, sebab beberapa perempuan tak dapat menghidup terluka atau terluka. to produce their own vitamin D so because of that it can affect how much calcium is absorbed so that can also be a cause to hypercalcemia so due to that I think these two are the main things either give vitamin D supplement or injection of calcium or both can be done if the hypercalcemia is very serious thank you Maya okay Madhuri how about what's the name of my shining the correlation calcium with vitamin D oh it's exposure to some light yes yeah I think if the snakes are exposed adequately like at least a few hours in the sun then vitamin D can be created well otherwise it's like maybe the time of exposure to the sun is less then because of that hypercalcemia can also happen so I think it's best to always have ultraviolet light in the aquarium or I mean the tank of this make itself okay thank you we continue to the next presenter Dr. Madhuri is V. V. Segetarian Intan Pradika Putri I am using screen screen Dr. yeah silakan prepare for presentation Apakah sudah terlihat Dr. okay silakan mulai I am seeing yours Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang dokter dan selamat siang kepada teman-teman yang telah hadir pada diskusi pada hari ini Saya Intan Pradika Putri akan mempresentasikan suatu gangguan reproduksi pada ovarium yang dengan judul yaitu tumor ovari pada ayam yang mengambil pada dua jurnal yaitu ada detection of ovarian tumor in chicken by sonography dan polycystic ovary condition may be a risk factor for ovary tumor development in the laying hand model of spontaneous ovarian cancer Angkar ovarium itu sendiri terjadi pada ayam peliharaan terutama pada ras yang menghasilkan produksi telur tinggi seperti galus domesticus Ayam domesticus itu dapat terkena penyakit gangguan reproduksi 30-35% pada saat mereka berusia 2,5 tahun Angkar itu sendiri merupakan suatu pertumbuhan sel secara abnormal di mana selnya tersebut akan menyebar secara tidak terkontrol yang dapat mengakibatkan gangguan fungsinya Pada ayam itu sendiri hanya ovarium kiri yang berkembang menjadi dewasa sedangkan ovarium kanan itu menjadi rudimenter pada ayam dewasa Setelah ovulasi, sel telur yang berovulasi diterima oleh infendobulum lalu akan melewati magnum dan ismus untuk pembuatan tempat produksi telur dan juga albumin Kemudian akan dilanjutkan ke uterus di mana cengkang terbentuk dan menutupi sel telur dan akhirnya sel telur diletakkan melalui vagina Selanjutnya, setelah mencapai kematangan seksual sekitar usia 18-20 minggu ayam petelur berovulasi kira-kira setiap 24 jam Berikut ini adalah gambaran anatomi fisiologis dari ayam betina di mana saluran reproduksi pada saluran telur pada bagian kanan itu tidak berkembang dan ini adalah berikut terbentuknya telur sehingga terbentuknya cengkang telur yang akan diletakkan di vagina Selanjutnya, berikut ini adalah gambaran kasus yaitu pada ayam yang bernama Tabita yang di mana terkena penyakit yaitu adalah ovarian cancer Berikut ini adalah gambaran normal ovary dan ini adalah Tabita ovary dengan adanya tumor yang ditandai dengan adanya masa putih pada folikel-folikel ovary tersebut Kejala klinisnya itu yang pertama adalah badan ayam tersebut tegak dengan posisi seperti pinguin Hal itu disebabkan karena adanya asetif akumulasi cairan pada bagian abdomen pada ayam itu sendiri akibat tumor Selanjutnya, itu dapat mempengaruhi produktivitas pada hasil ayam itu sendiri yaitu telurnya abnormal dengan cangkang atau kerabang telurnya itu menjadi tipis Diagnosa yang dapat dilakukan yaitu melalui sonografi, gross evaluation of ovary, dan microscopic observation Yang pertama itu adalah sonografi yang grayscale yang bisa dilihat pada gambar A dan B itu sendiri merupakan gambaran ovarium normal Di sini bisa dilihat itu ada gambaran lingkaran lalu adanya cincin di tengah itu merupakan gambaran follicle ovarium yang normal C dan D itu sendiri merupakan gambaran ovarium yang abnormal di mana C itu adalah gambaran adanya pada mata anak panah itu menunjukkan adanya kista ovary yang gambarnya itu dia lominan lebih ke anechoik Lalu yang D, D itu sendiri merupakan gambaran ovarium dengan kanker ovarium menunjukkan masa padat dengan proyeksi septum atau papiler dan juga di sini ditandai dengan adanya asitis, ditandai dengan adanya simbol bintang Selanjutnya itu dilakukan doppler sonografi Di sini doppler sonografi itu sendiri itu adalah untuk melihat vaskularisasi pada organ ovarium itu sendiri di mana A dan B itu sendiri adalah merupakan gambaran ovarium normal sedangkan C dan D itu adalah merupakan gambaran ovarium yang bersitat abnormal Di sini kita bisa lihat perbedaan eksogenitas dan juga vaskularisasi pada ovarium normal walaupun abnormalnya di mana pada gambaran C dan D itu adalah ovarium abnormal eksogenitasnya itu dia lebih hiper-ekoid dan juga vaskularisasinya itu dia lebih banyak khususnya pada gambar D itu terlihat adanya aliran darah yang cukup banyak di daerah sentral dan juga eksogenitasnya itu lebih hiper-ekoid dibandingkan dengan ovarium normal lainnya Selanjutnya itu adalah gross morphology feature atau juga disebut dengan uji patologi anatomi di sini itu bisa melihat apakah tumor tersebut itu bersifat jinak ataupun ganas Di sini A itu adalah merupakan gambaran ovarium yang normal di sini ada F1, F2, dan F3 di sini follicle yang berisikan kuning telur lalu yang B itu adalah polycystic ovary dengan adanya tumor ini merupakan stage yang pertama di sini kita bisa lihat dan juga adanya kedua perbedaan antara stage 1 dan stage kedua itu sendiri adalah ketika di stage kedua ini adanya asites yang dimana banyaknya cairan di peritonium ayam itu sendiri selanjutnya yang D itu adalah polycystic ovary di late stage dari tumor dimana tumornya sudah bermetastasis dan juga bersifat ganas selanjutnya itu adalah uji histopatologi di sini A itu sendiri adalah yang bersifat normal dimana adanya ovary lalu di sini dia dikelilingi oleh sel granulosa dan juga ditemukannya ada jaringan stroma lalu yang B itu adanya ditemukan karsinoma endometrium berdiferensiasi yang beberapa kelenjarnya mirip endometrium lalu yang C dan D C itu adalah gambaran karsinoma ovarium dengan simbol EG-nya itu dia berkembang baik sebaik dengan struktur kelenjar seperti endometrium dan D itu merupakan tahapan lebih lanjutnya dimana ditemukan adanya karsinoma selnya itu lebih banyak dengan sel dengan sitoplasma-nya itu yang bening jadi di sini dia banyak seperti bulat-bulat putih-putih selanjutnya itu adalah di sini itu adalah gambaran normal ovary bisa dilihat pada gambar A lalu yang B itu adanya kista pada ovary di sini dia sitoplasma-nya itu bening yang ditandai dengan hiperplasia epitel pada kista ovary tersebut dan D itu adalah merupakan gambaran malik dan ovary dengan adanya kista pengobatan yang dapat dilakukan itu adalah dengan pemberian kurkuma longga dengan dosis 26 mg atau 53 mg per hari dan aspirin 5 mg per kg per oral atau 1,2 gram per liter dalam air minum yang dapat diberikan pada pakan ataupun pada minumannya lalu dapat diberikan implant hormon yaitu splurorin dengan dosis 4,7 mg atau 9,4 mg secara subkutan dan juga dapat dilakukan salping histerotomy sekian presentasi dari saya terima kasih baik terima kasih Intan silahkan pertanyaan buat Intan saya izin bertanya dokter ya maaf silahkan tadi kan di pengobatannya ada salah satu yang menggunakan implant hormon ini nah bagaimana cara kerja atau mekanisme kerja dari implant hormon ini baik saya akan mencoba menjawab pertanyaan Almalia dimana kalau splurorin itu sendiri itu dia itu mengandung desolorin yang dimana berfungsinya itu adalah untuk menekan untuk kerja dari FSH sama LH yang kita ketahui kalau misalnya ayam itu sendiri kan dia sifatnya itu dia ovulasinya itu tanpa henti nah karena ovulasinya tanpa henti itu dia menjadi faktor resiko untuk terjadinya tumor ovari tersebut yang dapat memicu keadaan adenokarsinoma maka dari itu dengan pemberian implant hormon secara sekutan ini mampu menekan produksi FSH dan LH itu oke terima kasih selamat ya Almalia oke we continue to the next presenter siapa yaitu Rauda Tuljana this is your presentation Rauda Tuljana share your screen izin share screen apakah sudah terlihat oke tinggal full screennya select show oke silahkan dimulai baik selamat selamat yang menjelang soalnya teman-teman semuanya baik disini saya akan memaparkan mengenai kasus yang berjudul fista ovari besar pada anjing yang telah dimisterektomi oleh saya Rauda Tuljana fista ovari sendiri secara luas didefinisikan sebagai kelainan pada ovari berupa struktur berisi cairan dalam ovari dengan berbagai ukuran fista ini hadir di luar fase fisiologis dari situs estrus fista mempunyai kemampuan untuk menghasilkan hormon steroid sehingga dapat menginduksi penyakit baik pada kelenjar mame maupun uterus mengganggu siklus estrus menghambat populasi secara garis besar kesuburan dari penderita akan terganggu tanpa adanya tanda glumi selalu untuk jenis fista sendiri itu ada dua ada fista folikuler dan fista luteal untuk fista folikuler terjadi ketika folikuler antral tidak berespon terhadap stimulus gonadotropin hormon sehingga mengalami kegagalan dalam luteinisasi menjadi korpus luteum sedangkan untuk fista luteal terjadi pada poluteluminan saja dimana dinding ditandai dengan dinding tebal karena sel TK dan sel granulosa terluteinisasi sehingga sel luteal mampu memproduksi progesteron tapi dalam jumlah sedikit fista luteal dapat berkembang dari fista folikul untuk morfologi ovarium sendiri ovarium anjing berbentuk panjang dan sedikit rata benar-benar tertutup dalam bursa ovarium struktur yang dihasilkan dari perpaduan mesovarium distal dan mesosalping yang terletak dekat dengan tiang kaudal ipsilateral dari dihijal bursa ovarium tersusun atas sebagian besar jaringan adiposa yang menyembunyikan ovarium umumnya lemak akan meningkat seiring meningkatnya umur dan setelah partus sehingga kemungkinan bursa ovarium pada anjing muda atau kapis terlihat lebih translusen sedangkan anjing yang obek atau umur dewasa sampai tua akan terlihat sedangkan sedangkan untuk isterektomis sendiri merupakan suatu tindakan pembedahan berupa pengangkatan uterus akibat adanya kelainan pada uterus maupun fetus atau kebutuhan fisiologis seperti sterilisasi untuk mengurangi populasi hewan itu sendiri berikut merupakan ukuran dari follicle antral dan corpus utheum dimana untuk ukuran dari follicle antral pening kecil mulai dari 0,2 dengan stage atau tahap yang fase yang berbeda maka ukuran tersebut akan berkembang sampai dengan ukuran corpus utheum terbesar yaitu kurang lebih sebasar 12 mm variasi dari ukuran ovarium dapat dirasakan ketika ovarium dalam bentuk large antral follicle dan corpus utheum matur perubahan ukuran ovarium tergantung pada jumlah struktur yang berkembang dalam setiap siklus kontur dari ovarium sendiri berbentuk tidak teratur dari proestrus sampai mid-up-mid di estrus karena keberadaan follicle dan corpus utheum sedangkan selama anestrus permukaan ovarium itu halus untuk sodikasus yang ditemukan di sini untuk anamnesanya yaitu hewannya jenis anjing breednya domestic mixed breed berumur 11 tahun jenis kelamin betina dengan bobot badan 24,2 kg hewan 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 di bawah ke small animal reproduction service of veterinary clinical science of the university of kadova di mana owner menyampaikan keluhan terhadap anjing anjing tersebut mengalami terdapat masa abdominal berbentuk oval dan tegas di mana anjing ini sudah mengalami masa abdominal ini lebih dari 1 bulan owner juga mengatakan bahwa anjing selalu diberitakan home dry food dan anjing tinggal di luar rumah serta anjing tersebut sudah disterial pada 10 tahun yang lalu atau pada umur kemudian gejala klinis yang terlihat lainnya yaitu adanya keburukan pada pulva tanpa adanya pendarahan atau biding dan hewan atraktif terhadap jantan dan menunjukkan gejala ingin dikawini pada interval yang tidak berakur biagnosa yang dilakukan oleh dokter meliputi diagnosa klinis dan laboratori untuk diagnosa klinisnya meliputi inspeksi dimana anjing tampak riang dan sedikit puas pada tanpa ada rasa tidak nyaman kemudian untuk palpasi pada abdominal hewan tidak terlihat ketika dipalpasi dan terdapat ukuran masa yang sangat besar masa tersebut dapat digerakkan dan berada di sentral kanan abdomen untuk auskultasi meliputi kursus dan respiratory rate itu normal serta suhu yang normal untuk diagnosa laboratoris meliputi CDC dan urinalitis yang normal sitologi vagina itu terdapat predominant dari sel parabasal dan sel intermediate dimana kedua sel ini biasanya ditemukan pada fase proestrus early proestrus untuk konsentrasi progesterol sendiri yaitu 4,69 nanogram per mililiter dan estradiol sebesar kurang dari 20 kilogram per mililiter atau kurang dari 0,02 nanogram per mililiter untuk diagnostik imaging yaitu yang pertama dilakukan dengan cara ultrasonografi dimana pencitraan ultrasonografi abdomen menggunakan transducer sektoral dengan besar frekuensi 5 MHz hasil dari WSG ini terdapat masa padat dengan diameter sekitar 130 mm di right central abdomen bersifat heterogen serta kista besar dengan komponen padat dan struktur yang unechogenic pasien kemudian dirujuk ke klinik hewan San Marco untuk pemeriksaan lebih lanjut dari masa tersebut menggunakan CT scan pasien dibius dan menjalani pemeriksaan CT scan secara dorsal rekundensi menggunakan pemindai CT 16 multidetektoral kemudian hasil yang dapat dilihat adanya masa kista heterogen berkumpulan 128 x 110 x 115 mm di ovarium kanan kemudian pada ovarium kiri berbentuk tidak teratur dan berukuran 46 x 34 x 40 mm serta terdapat sejumlah kecil sayaran retro terifamial pada sisi kanan berdasarkan temuan di jala klinis hasil laboratorium dan diagnostik pasien didiagnosa neoplasia ovarium dan ovarian residual syndrome treatment yang dilakukan oleh dokter yaitu dilakukan surgery berupa ovariectomy di mana hewan diberi general anestesi kemudian dilakukan pembedahan pada maizlan secara laparotomi hasil yang didapatkan yaitu terdapat pista berada pada ovarium kanan ovarium kiri yang tertutup di dalam berusa ovarium menempel pada permukaan belakang ginjal kiri masa ovarium kanan dan kiri diangkat seluruhnya 6 bulan pas keoperasi anjing betina tersebut diperiksa kembali meliputi pemeriksaan fisik cdc dan radiografi dan semuanya normal diskusi dari kasus ini yaitu dalam kasus anjing betina berikut sulit untuk menentukan secara tepat asal terbentuknya kista hal tersebut kemungkinan karena adanya kerusakan struktur anatomi pada ovarium akibat operasi sebelumnya hilangnya bentuk normal sel yang melapisi kista serta hilangnya struktur akibat tekanan ketika pembesaran asal kita tendiri pada anjing betina itu bisa lewat polikel serta infaginasi tubular epithelium permukaan pada kasus konsentrasi estrogen atau estradiol dari serum yang rendah serta kurangnya bidala yang khas berhubungan dengan produksi estrogen seperti pembengkapan pada pulva yang konsisten atau keluarnya cairan pulva hemorandik dan tidak adanya dominasi sel epithel korni pada akusan vagina mencegah peneliti mengklasifikasikan syarat klinis kejadian ini sebagai kista polikuler jaringan ovarium setelah histerectomy umumnya menunjukkan adanya corpus ruteum dan struktur kista oleh karena itu pada anjing yang dilaporkan di sini kemungkinan sisa ovarium tetap berfungsi dan polikel yang berkembang menurut kista munculnya kista ovarium sebagai masa padat jaringan lunak sebagai masa heterogen dan kista dengan komponen anechoic dan solid pada ultrasonografi serta penggunaan pencitraan CT scan memberikan gambaran yang jelas tentang kepadatan dan lokasi mata yang tidak dapat diperoleh baik dengan ultrasonografi dengan demikian memungkinkan peneliti untuk melakukan laparotomi dengan sengaja atau perpusat daripada eksplorasi kesimpulan dari kasus ini kasus yang disajikan di sini bersama dengan laporan sebelumnya oleh Sontas FL 2010 menunjukkan bahwa kondisi neoplastik dan non-neoplastik dapat berkembang di ovarium uterus dan vagina jika ovarium dipertahankan atau secara tidak sengaja tertinggal di rongga perut selama operasi selektif seperti histerectomy sekian terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih silahkan pertanyaan satu halo 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 jana kenapa ini terapinya adalah ovarium bukan ovarium histerectomy karena anjingnya sudah di histerectomy sebelumnya oke histerectomy saja sebelumnya keduanya ditinggalkan ovarium silahkan pertanyaan buat jana kenapa di sebelah kanan kudat di sebelah kiri ya granula sate kasut rumah setengah yang jana ini makanan ini ovarium sangat besar sekali yang pertanyaan buat jana silahkan belum dijawab kenapa yang kanan berapa prevalensi tumor pada anjing kenapa yang kanan atau yang kiri malah sejauh ini belum ada perbedaan yang spesifik mungkin nanti saya harus mencari lagi baik ada TR mencari sebelah mana terminasi cancer pada ovarium lebih anjing kita lanjutkan next presenter adalah Ratu Aisyah Adining Tias Ratu Aisyah silahkan beri beri share screen dokter silahkan di full screen dan dimulai presentasinya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh pada kesempatan sore hari ini saya akan menyampaikan sebuah studi kasus yang berjudul Surgical Resolution of the Ovidoc Infection Using Salping Ngehisterotomy in Female Scarlet Macau yang disusun oleh Gabrielle et al tahun 2018 untuk pendahuluannya Scarlet Macau atau Macau Merah dengan nama species Ara Macau merupakan jenis neotropical parrot besar yang dapat ditemukan di lingkungan tropis hutan hujan Amazon habitatnya sendiri ada pada dataran rendah dengan ketinggian hingga 500 meter pada hutan hujan dengan kanopi yang lebat kemudian Macau Merah sendiri mulai banyak dipelihara oleh penggemar unggas eksotik sebagai hewan peliharaan untuk lifespannya sendiri 30-50 tahun di alam liar sedangkan pada captivity mencapai 60-70 tahun umur umur dewasa kelamin pada umur 3-4 tahun baik jantan maupun betina untuk betina sendiri bertelur pada umur 5-6 tahun tipe reproduksi mereka ini Scarlet Macau merupakan seasonal breeders dan merupakan hewan yang monogamus yang berarti hanya kawin dengan satu pasangan saja untuk tiap musim kawinnya seekor betina dapat menghasilkan 2-4 telur lalu untuk organ reproduksi unggas secara umum dikenal dengan sebutan ofidak lalu transport ovum dari ovarium serta fertilisasi dan deposisi albumin memberan dan cangkang telur pada telur berlangsung di ovidak ini mulai dari ovarium infodivulum magnum ismus shell gland atau uterus vagina lalu kemudian proses pembentukan telur atau ovulasi pada unggas jadi diawali dengan ovum yang matang yang diovulasikan dari ovarium kemudian ovum tersebut akan masuk infundibulum di infundibulum ini akan terjadi fertilisasi jika terdapat sperma kemudian dari infundibulum akan berpindah ke magnum dimana pada daerah magnum akan ditambahkan sekresi albumin kepada ovum untuk prosesnya sendiri terjadi selama 3 jam kemudian dari magnum akan berpindah ke ismus dimana di ismus akan diberikan penambahan memberan cangkang yang terjadi selama 1,25 jam kemudian dari ismus akan berlanjut ke uterus atau shell gland dimana pada daerah ini terjadi kalsifikasi cangkang telur selama 21 jam kemudian sebelum akhirnya akan di-oviposisi pada fagil kekelokak kemudian untuk kasusnya sendiri ovidak infection atau impaksi ovidak dikenal juga dengan sebutan egg bound merupakan keadaan dimana unggas mengalami kesulitan untuk bertelur atau telur tidak bisa dikeluarkan secara normal dan tertahan di kelopaka impaksi ovidak merupakan konsekuensi dari salpinitis cystic hyperplasia metritis egg binding dan distokia pada unggas lalu impaksi ovidak sendiri pada unggas peliharaan diketahui sebagai penyakit yang memiliki gejala klinis yang sangat membahayakan nyawa unggas dengan mortalitas yang tinggi untuk kausanya sendiri yang pertama itu ada produksi albumin atau musim yang berlebihan kemudian ada cystic hyperplasia lalu yang ketiga ada penumpukan material telur pada bagian magnum untuk gejala klinisnya yang dapat ditampakkan biasanya itu diare distensi abdomen anoreksia berulang postur tubuh menyerupai pinguin serta unggan untuk berjalan atau terbang lalu untuk case reportnya sendiri untuk anamnesa dan sinyal lemennya seekor makau merah berumur 10 tahun dengan berat badan 1,05 kg dibawa ke rumah sakit hewan pada Mei 2017 riwayat pasien menunjukkan adanya masa lunak pada abdomen sejak setahun yang lalu kemudian dilakukan fine needle aspiration atau aspirasi jarum pada masa abdomen dan ditemukan adanya cairan kuning pasien sendiri tampak waspada dan responsif dengan posisi pinguin untuk hasil PE-nya sendiri BCS sekitar 2,5 atau 3 untuk heart rate 230 kali per menit aspiration rate 45 kali per menit serta pengukuran terhadap masa abdomen sebesar 7 cm dikali 5 cm dan berada pada bagian ventral dari rongga kolamik kemudian dilakukan pemeriksaan laboratorium berupa complete blood count di mana ditemukan adanya heterofil pada kadar normal tinggi dan monocytosis sebesar 2,69 dikali 10 pangkat 9 per liter yang menandakan adanya peradangan kronis untuk radiografinya sendiri ditunjukkan adanya masa radio ovak berbentuk telur pada bagian kramioventral rongga kolamik yang ditunjukkan dengan panah warna lalu selanjutnya pada kasus ini tindakan penanganan yang dilakukan adalah seliotomi dan salpingohisterotomi untuk mengeluarkan masa tersebut untuk prosedur pembedahannya pertama-tama untuk persiapan pasiennya pasien dipuasakan selama 12 jam sebelum pembedahan kemudian dilakukan anestesi secara inhalasi menggunakan isofluren 5% yang divaporasikan dalam 100% oksigen 1 liter per menit menggunakan non-rebrating sirkuit untuk maintenance sendiri dilakukan pada 2,0-2,5% isofluren menggunakan tube endotracheal 3,0 mm kemudian diberikan juga larutan ringol laktat dengan dosis 10 mg per kg per hari untuk pembedahannya diawali dengan burung yang telah di anestesi tadi diletakkan dengan posisi ventral rekumbensi dan diletakkan di atas sitting pad lalu daerah insisi tadi dibersihkan menggunakan iodium tintur kemudian dilakukan insisi sebesar 5 cm tepat pada atas bagian masa abdomennya insisinya insisinya dilakukan pada koleok cavity dan juga pada ovidak nya kemudian setelah dilakukan insisi tersebut ditemukan masa berwarah kekuningan yang kemudian dikeluarkan dengan menggunakan kuret fogman di kayak pecah kecil-kecil gitu baru dikeluarkan kemudian dilakukan penjahitan bagian ovidak dengan menggunakan jahitan inverted lambert continuous dan kemudian penjahitan otot dan kulit menggunakan continuous simple suture untuk perawatan post-operasinya digunakan antibiotik yaitu aerofluxacin dengan dosis 10 mg per kilogram berat badan secara intramuskular SID selama 3 hari dilanjutkan dengan peroral selama 7 hari diberikan juga anti-inflamasi non-steroid yaitu meloxicam dengan dosis 0,2 mg per kilogram secara intramuskular SID selama 3 hari kemudian bagian suture dijaga kebersihannya tiap hari yaitu dengan cara dibersihkan dengan cairan larutan NACL fisiologis 0,9% juga diberikan salep oksitetrasiklin HCL yang dikombinasikan dengan polimixin besulfat simpulannya impaksi ovidak merupakan kondisi yang dapat mengacat nyawa ungas terinderitanya treatment terhadap impaksi ovidak dilakukan menggunakan prosedur pembedahan yaitu seliotomi salping hysterotomi atau salpingo hysterectomi sekian presentasi yang dapat saya sampaikan kurang lebihnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh oke terima kasih silahkan question for Alicia saya ingin bertanya dokter ya silahkan untuk treatmentnya tadi selain operasi itu dapat dilakukan apa ya terus untuk pencegahannya itu harus dilakukan apa agar tidak terjadi impaksi tadi terima kasih ya izin menjawab pertanyaan dari putri ini kan impaksi ovidak ini kan kayak sejenis distokia atau egg binding pada ungas gitu kan jadi kayak sejenis kayak tadi kasusnya maturi tadi bedanya ini kan pada ungas menurut yang saya baca dapat dilakukan pemberian untuk treatmentnya pemberian oksitoksin untuk membantu proses pengeluaran telur itu kami dengan catatan bahwa kejadian itu belum terjadi secara kronis ini kan tadi burung yang pada kasus ini kan sudah mengalami penumpukan masanya selama setahun jadi udah terjadi peradangan kronis sehingga tidak bisa dilakukan pemberian oksitoksin jadi harus dilakukan dengan pembedahan selain itu untuk pencegahannya pencegahannya itu dapat dilakukan dengan perbaikan pakan jadi si egg binding ini dapat terjadi ketika ada defisiensi nutrisi diantaranya defisiensi vitamin D defisiensi kalsium terus dapat terjadi juga ketika ada saat burung tersebut mendapati dia terendah protein sehingga tingkat protein harus ditingkatkan selain itu ada jurnal yang saya baca jadi di jurnal ini disebutkan burung yang yang waktu breedingnya tidak tepat jadi kayak dapat menyebabkan egg binding tersebut gitu jadi kayak waktu breedingnya harus ditentukan dengan tepat seperti itu oke terima kasih Ica ya sama-sama oke terima kasih Ica ya Aisyah Eca oke baik terima kasih Eca oke kita sudah ke presenter sudah 8 presenter ya kita beri dulu beri dulu sholat asyad boleh dalam 15 menit nanti kita lanjutkan selanjutnya setelah Eca tadi adalah Adam Ismail ya setelah berganti Adam Ismail silahkan untuk menyiapkan jadi sekarang kita dalam 15 menit buat sholat ya baik dokter baik dokter baik sudah ready oke baik kita lanjutkan ya kita kita ngabung burit mari nunggu berbuka kuasa kemudian sudah siap ini buka kuasa di order atau belum pada masa ibu-ibunya baik tadi tadi Ratu Eca sudah ya berikutnya adalah Adam oke baik pada sesi setelah bergini kita lanjutkan paparan dari Adam Ismail silahkan Adam menyiapkan paparannya atau peneliti proplasia vagina pada anjing silahkan Adam sekson Adam ada kendala suara masih dimuja Jackson Adam saya aja tahu memang yang lain juga jangan dengar suaranya Adam belum belum terdengar ya Adam bagaimana masih dimute ya kalau mutu ya tak ada suara diambut ada di pojok kiri bawah tambah mikrofon klik supaya sound train apa sound merahnya hilang jadi anjir halo Adam caranya terdengar sama Adam atau tidak selesai apa headsetnya atau mikrofon apa servonya Halo, apakah sudah terdengar, Sanis? Saya ngomong, Adami tidak mendengar suara saya. Tidak mendengar suara saya. Tidak mendengar ya? Tidak ada kenapa pun dari Adam. Bagaimana, Adam? Tidak ada. Halo? Ini berarti memang di Adamnya tidak ada suara apa-apa. Sekarang tidak ada secara gerakan pun tidak ada respon apa-apa. Tidak ada respon untuk membalas komunikasi dengan saya. Lagi problem. Kita lihat urutan yang berikutnya. Setelah Adam adalah Almalia. Silahkan, Almalia. Sepertinya ada punya problem. Dan tidak ada respon. Silahkan Adam meng-close search screen-nya. Sembari Adam mempersiapkan suaranya. Bagaimana, Almal? Belum bisa share screen, dokter. Karena belum. Dokter, saya izin share screen. Ya, silahkan. Apakah sudah terlihat? Silahkan di-close screen dulu. Selamat siapkan dan dimulai peperannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Almalia Mayafoni, NIMB94042021201 akan mempresentasikan karsinoma prostat pada anjing yang dibimbing oleh Dr. Ewan Muhammad Faru'ululung, MSD, PhD. Nah, saya mengambil sedi kasus dari Kampuzano Granandas et al. 2012 yang berjudul prostatik karsinoma pada anjing. Nah, prostatik karsinoma merupakan neoplasma yang berasal dari epitel plenjer prostat. Nah, mayoritas neoplasia yang terjadi pada anjing adalah dengan jenis karsinoma. Karsinoma prostat ini bersifat sangat invasif dan situs metatasisnya utama adalah linfonoris regional, paru-paru, dan tulang. Kemungkinan metatasis pada prostat karsinoma ini mencapai 80%. Nah, signalmen dan amenesa. kasus karsinoma prostat ini terjadi pada seekor anjing rasrabader jantan berusia 11 tahun dengan gejala klinis saat datang pemeriksaan yaitu anoreksia, depresi, dan ketimpangan kaki kiri belakang. Nah, pada pemeriksaan fisik didapatkan skor BCS-nya yaitu 1, yang berat, yang berat, yang berat, yang berat, Nah, diagnosa yang dilakukan pada kasus ini yaitu yang pertama yaitu dilakukan radiografi yang didapatkan adanya reaksi peritosteal solid, kemudian adanya mineralisasi jaringan lunak pada daerah sakrum dan pelvis, selanjutnya dilakukan biopsi muskulus quadricep dan jaringan tulang femoralis. Pada hari berikutnya, pasien menunjukkan gagal ginjal, edema, dan hematosesia. Diagnosa lain yang dapat dilakukan pada kasus karsinoma prostat ini dapat dilakukan palpasi prostat rektal, USG, dan CT scan. Nah, ini merupakan gambaran radiografi yang sebelah kiri merupakan radiografi lateral-raterlar dari kaki belakang kiri yang dimana mineralisasi area jaringan lunak ini dapat diamati. Nah, sedangkan yang sebelah kanan merupakan radiografi ventral dosar dari panggul di mana area mineralisasi dapat diamati. Terlihat adanya bercak-bercak putih di sekitar jaringan lunak. pada otot panggul. Nah, selanjutnya ini ada sumber dari akses dan biju 2012, yaitu yang menunjukkan gambaran radiografinya terlihat dilatasi dan mineralisasi pada prostat. Yang ditunjukkan pada lingkaran hitam. Selanjutnya, untuk yang kanan atas ini menunjukkan gambaran radiografi kanker prostat yang bermetastasis pada karenkim paru-paru. Terlihat adanya nodul-nodul pada karenkim paru-paru. Nah, untuk yang gambar di bawah ini merupakan gambaran USG yang menunjukkan adanya dilatasi dan mineralisasi pada prostat. Nah, proroksa dan penanganannya. Proroksa dari kasus ini yaitu infausta. Menurut literatur, anjing dengan kanker prostat yang telah bermetastasis memiliki kemungkinan bertahan hidup yang lebih rendah dengan prognosa yang buruk. Nah, tindakan yang dilakukan yaitu berupa etanasia dengan overdosis perbiburat. Nah, selanjutnya dilakukan pemeriksaan anatomi yang dapat dilihat pada gambar 1 yaitu adanya potongan memujud dari kaki belakang kiri terjadinya adanya edema dan mineralisasi. Kemudian pada gambar 2 ini terlihat adanya cairan kuning yang berada di torak dan nunggah perut. Selanjutnya yang gambar 3 merupakan potongan melintang prostat dan fasikoronaria yang menunjukkan adanya beberapa modul berbatas tegas berwarna putih kekuningan berdiameter 0,5 hingga 0,7 cm dan beberapa ruangan sisti. Seperti gambar ini. Nah, kemudian ada pemeriksaan histopatologi yang menunjukkan pada gambar 1 yaitu prostat dengan proliferasi sel neoplastik tersusun dalam kelompok pengawaran menggunakan HE dengan perbesaran 10 kali yang ditunjukkan pada anak panah. Kemudian yang nomor 2 ini adanya sel ring aspek yang ada pada prostat dilihat dari yang ini ditunjukkan dengan anak panah dengan pewarnaan HE 40 kali. Kemudian yang nomor 3 ini merupakan histopatologi dari rangka ke kiri belakang dengan sel-sel neoplastik yang bergelombor. pewarnaan HE dengan perbesaran 10 kali serta yang nomor 4 ini merupakan histologi cairan abdominal berupa sel-sel seal ring aspek dengan banyak netrofil. Pewarnaannya menggunakan deep quick dengan perbesaran 40 kali. Nah, terapi lain pada prostat karcinoma stadium awal yang belum bermetatastis menurut beberapa literatur dapat dilakukan prostatectomy total atau parsial terutama pada anjing yang mengalami obstruksi uretra kemudian dapat dilakukan kemoterapi selanjutnya dapat dilakukan ablasi termal menggunakan katheter listrik dan diberikan terapi pendukung dengan non-stereoidal anti-inflammatory drug dan mitosanthron. Sekian presentasi dari saya. terima kasih. Berikut ini adalah daftar pusaka dari literatur yang saya gunakan. Baik, terima kasih alparannya Alma. Silahkan bertanya buat Alma. Izin bertanya dokter. Jadi Alma kan tadi disebutkan bahwa selering aspek sel itu menjadi ciri khas dari prostat karcinoma. Nah, yang ingin saya tanyakan itu selering aspek itu ciri-cirinya apa. Kemudian selain itu bagaimana gambaran dari sel neoplastiknya. Terima kasih. Baik, saya izin share screen lagi untuk menunjukkan gambarnya. nah, ini dapat dilihat pada gambaran histopatologi di prostatine dan histopatologi di cairan abdominal itu terdapat selering aspek. Selering aspek ini ini berciri-ciri pada sitoplasma-nya terdapat fakula sehingga fakula ini mendorong inti selnya ke samping sehingga terlihat seperti seal ring seperti itu. Kenapa disebut seal ring aspek. Nah, untuk tadi yang kedua itu gambaran dari sel neoplastik ya. Nah, gambaran sel neoplastik itu ada berbagai macam diantaranya yaitu adanya sel-sel yang eosinophilic yang berwarna lebih merah merah muda seperti ini yang ditunjuk oleh kursor saya. Kemudian adanya anisostem anisostemia yaitu atau perbedaan perbedaan ukuran antarsel. Jadi ukuran antarselnya itu beragam. Kemudian juga ada polimorfik yang menunjukkan yaitu perbedaan bentuk dari sel-sel tersebut. Serta ada juga anisokaryostemia itu yang menunjukkan perbedaan ukuran nukleus. seperti itu dari retrot yang saya baca seperti itu. Bagaimana Vivi? Baik, terima kasih Alma. Baik, terima kasih. Lasi dari gambar listopatnya tadi ya. Kita lanjutkan ke presenter apakah Adam sudah ada belum. Baik, kita lanjutkan ke presenter selanjutnya ya. ada kendala di sinyal Muhammad Iksan seperti Nunggu Adam. Hadir, dokter? silahkan Iksan. Mohon izin untuk share screen ya, dokter. Apakah sudah terlihat, dokter? sudah meluat. Silahkan dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Selamat sore, dokter, dan selamat sore, teman-teman. Sambil mengisi ngabuburit, izinkan saya untuk mempersentasikan review dari jurnal, yaitu yang berjudul Diagnosis and Treatment of our salient carrier and contagious metritus organism by case report dari Chris Dola dan Smith tahun 2004. Dari saya, Muhammad Iksan dengan NIMB 94042 02134. Berikut adalah jurnal yang saya gunakan berasal dari jurnal Therogenology pada tahun 2004 langsung Jadi contagious equine metritus ini adalah penyakit kelamin yang menular yang disebabkan oleh bakteri Thylorera equi genitalis. Kemudian CM atau contagious equine metritus ini bersifat contagious atau sangat menular dan ditularkan oleh kuda jantan atau kuda carrier yang terjadi saat kawin. Kemudian faktor predisposisinya yaitu karena imun yang lemah kemudian kebersihan lingkungan yang rendah dan pembersihan atau pemeriksaan oleh petugas yang tidak higienis atau tidak aseptif. Kemudian contagious equine metritus ini dilaporkan pertama kali pada tahun 1970 di England kemudian sempat menjadi outbreak di beberapa negara di Perancis salah satunya. Kemudian gejala klinis secara gejala klinis pada jantan secara umum jarang terlihat atau asintomatis tetapi yang terlihat itu itu pada hewan betina dimana hewan betina dia mengeluarkan cairan mikropulenta seperti pada gambar dengan tanpa bau yang keluar dari saruran genital. Kemudian interval diastrusnya menjadi lebih pendek dan bisa juga terjadi invertilitas dan aborsi dini. Selanjutnya diagnosa diagnosa yang dilakukan pada jurnal ini yaitu dengan kultur jaringan yaitu dengan pengambilan sampel melalui kalau pada hewan jantan melalui sinus uretral fosaglandis dan preportium sedangkan pada betina diambil melalui intrauterin kemudian jaringan atau sampel yang dibawa dibawa ke lab veteriner untuk diisolasi isolasinya melupakan eagon agar yang di dalamnya ada coklat horse blood kemudian dilanjutkan dengan CEM selective media kemudian dari hasilnya digambar itu adalah merupakan hasil dari biakan 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 bakteri bakteri itu kemudian dengan dengan uji-ujinya yaitu berupa gram positif kemudian uji katalese dan oksidase positif dan tidak tumbuh secara aerobik pada pada belat agar kemudian dilanjutkan dengan identifikasi organisme yaitu dengan uji agglutinasi dengan serum kelincih hiperimun kemudian untuk konfirmasi dilakukan tes antibody fluorescence poliklonal dan juga bisa dilakukan dengan complement fixation tes selanjutnya yaitu terapi di jurnal ini disampaikan berdasarkan protokol USDA bahwa terapi dalam penanganan CM atau contagious equine metritis ini yaitu dengan pembersihan pada kelamin luar kuda jantan terstelian selama 5 hari berturut-turut dengan chlorohexidin glukonat 4% dan juga dioles dengan antibakterial ointment nitrofurazone 2% nah kemudian di jurnal disebutkan jadi dari 4 4 stallion yang diuji itu ada 2 ada 2 yang dinyatakan positif terkena contagious equine metritis dan ada 2 lagi yang dia bersifat sebagai carrier sekian presentasi dari saya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik terima kasih operanya silakan pertanyaan buat saya ingin bertanya dok pertanyaannya untuk kasus ini bagaimana upaya pencegahan atau pengendalian yang bisa dilakukan terima kasih baik jadi sesuai penularannya ini kan penularannya dia melalui kawin jadi dari kelamin nah jadi yang pencegahan yang dilakukan itu yalah dengan menjaga kebersihan yang terutama itu bisa juga dengan apa misalnya petugas melakukan pembersihan itu harus dilakukan secara aseptis sehingga menghindari teradanya kontaminasi gitu ataupun adanya bakteri yang phylorea ekui genitalis nah kemudian apabila sudah ada dilakukannya dengan pengobatan yang tadi terapinya yaitu dengan dengan glukonat dengan apa kloreksirin glukonat dan juga dengan ointment mitrofurazone 2% seperti itu apakah cukup menjawab oh ya kemudian untuk ini juga belum pernah belum ada vaksin yang efektif untuk mencegah infeksi CM juga itu dari dari isi knas seperti itu baik sudah jelas terima kasih terima kasih juga terima kasih kita lanjutkan ke selanjutnya apakah Adam sudah bisa sebelum kita nanti halo oh ya ada ada suara silahkan Adam untuk boleh selesai atau dibantu temannya jadi selamat sore hari ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus diberkasi pada anjing dan pola pola di anjing belas yang merupakan kasus dari Kenneth Pohanya Airpal 2020 jadi Anangnesa dan secanggahnya adalah anjing tas faktif jenis pelamin betina ubur 2 tahun dengan berat 37 kilogram dengan peluhan datang dengan pembelian masa dari vagina sejadi 10 hari sebelumnya dengan luar listat darah dari pulpa pahunan mengira ini tanda dari ekstis namun beberapa hari kemudian terdapat pemanjuran di pulpa penanyulan terjadi secara progresif sampai di bawah jumlah halit hewan 100% temperatural 40 darjah celsius di atas dengan nilai referensi 37 sampai 39 darjah celsius referensi khusus 156 kali per menit dengan nilai referensi 80 sampai 120 kali per menit respirator respiratory rate 48 kali per menit dengan nilai referensi 10 sampai 30 kali per musik auskontasi normal ada sedikit pembesaran di lingkungan spokitel di organ repondisi terdapat tonjolan keluar seperti lidah dari lantai vagina ke resisten uresa profil hemat dia adalah PCF berada nilai 30% dengan nilai referensi 35 sampai 54 persen konsentrasi HB 12,59 G per DL dengan nilai referensi 13 sampai 19 persen nilai RBC 244 x 10 46 mikroliter nilai referensi 4,9 4,9 sampai 7,9 nilai white blood cell 11,80 x 3 dengan nilai referensi 6 sampai 17 linfosip 48 persen dengan nilai referensi 12 sampai 30 persen letrofin 52 persen dengan nilai referensi 58 sampai 80 persen monosip bernilai 0 persen dengan nilai referensi 2 sampai 10 persen eosinofil bernilai 0 persen dengan nilai referensi 0 sampai 9 persen bernilai 0 persen dengan nilai referensi 0 sampai 1 persen treatment yang dilakukan adalah pengobatan untuk anemia dan pemberian zat besi intramuskular sebanyak memilih selama 3 hari pemberian vitamin dan anjing dipasang oli sampai kolar dan prolas ditunggu sampai kembali regresi secara normal namun setelah 7 hari tidak jadi regresi dan malah berubah menjadi tipe tiga lanjutannya adalah akhirnya dilakukan perekanan melalui operasi setelah berdiskusi dengan pemilik organ reproduksi anjing masih ingin berkongsi pos operasi dibersihkan pos operasi dibersihkan dan dirawat situs operasi dengan pemberian antibiotik analgesik dan vitamin setelah 27 minggu anjing dapat reading dan konsepsi secara bahwa menghasilkan pengertian cyperplasia vagina adalah nama lain dari polak vagina terjadi pada saat fasus folikular pada anding mutina saat fasus folikular vagina dan pulpa sangat edematis disebabkan oleh reaksi berlebihan liposa vagina karena hormon estrogen secara fisiologis dapat reaksi secara normal jika pada tipe 1 dan 2 saat akan masuk ke fasus luteal memiliki kemungkinan terjadi lagi yang tinggi dampak dari superfasi adalah mengurangi estetika melanggung saat populasi alami jaringan memu'kuasa yang terexpos keluar akan edem lengkap dan menton terhadap trauma dapat membawa vaginis empisematos semaroh lagi dan nekrosa terdapat tanda klinis yaitu adanya masa yang luar dekulpa dikulia setas urinasi sering menjilat pulpa adanya lendir yang luar dekulpa pemegangan jaringan terdapat juga tipe dari prolapse ini sendiri yaitu tipe satu yaitu ekspresi ringan sampai sedang dari tengkorak dasar vagina terubah urethra terbatas pada vestibulum muncul sebagai tonjolan di peronium ada tipe dua di pervasia vagina yaitu adanya prolapse pulpa memungkankan lembutus lubah atau lidah dan tipe tiga yaitu prolapse vagina yaitu tonjolan yang bersembang dengan baik dari seluruh lingkar dinding vagina melalui bibir vulpa pemakakan tampak seperti donat diagnosa didasarkan dengan adanya tonjolan atau pemakakan vulpa dari anjing detina di presial diagnosanya adalah neoplasia vagina polifagina prolapse uterus dan neoplasia oresa treatment yang dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan hormon menggunakan medesterol oksetat dan gen eras dan dengan operasi yaitu steril spaying yaitu dengan ovaryotomy ovaryohysterotomy dan mengangkatan masa berlebihan vagina tadi pencegahan yaitu dengan pemberian hormon progesteron di awal proestrus ovaryotomy atau ovaryohysterotomy dianggungan pada saat diestes kesimpulan diperfasia diperfasia merupakan sakit yang tidak umum terjadi pada anjing petina estrus yang dapat sembuh secara petina yang estrus dapat sembuh secara alami saat berganti siklus treatment terbaik agar tidak terima kasih adalah dilakukan pay dan terima kasih baik terima kasih silahkan pertanyaan buat adang izin bertanya dokter tadi kan untuk pengobatan sendiri ada menggunakan GNRH kenapa menggunakan GNRH dan mungkin berkaitan dengan mekanismenya seperti apa terima kasih saya akan izin menjawab GNRH diberikan untuk mensimulasi rilisan dari LH LH sendiri akan dengan merilis juga progesteron progesteron akan mencukupi ekskresian dari hormon esplogen tadi yaitu menjadi mengurangi reaksi berlebihan dari hormon esplogen tadi waktu mana jana sudah cukup dokter baik kita lanjutkan ke next presenter yaitu pacar anak silakan wajar Anabah untuk biasa paranya tentang kolom daripada kucing baik dokter Jin share screen apakah sudah muncul silakan di slideshow dan dimulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai kasus prolapsus uteri pada kucing yang disusun oleh saya Fajar Anabah NIM B9404-202131 berikut adalah sumber jurnal yang menjadi acuan untuk presentasi kali ini yaitu prolapsus uteri pas melahirkan pada kucing mix prolapsus uteri merupakan keluarnya bagian mukosa uterus melalui cervix atau vagina penyebabnya adalah distokia sehingga muncul kinesmus yang berlebih pengeluaran placenta yang tidak tuntas kurangnya eksersis sebelum melahirkan dan waktu melahirkan yang lama menurut De Oliveira et al. 2009 selain itu predisposisi pada kasus prolapsus uteri ini menurut Zainab et al. 2018 yaitu karena adanya kontraksi berlebihan bilatasi cervix uterus yang berlebihan relaksasi dan stretching muskulus sekitar pelvis serta pemisahan membran placenta yang tidak komplit kasus prolapsus uteri pada kucing itu terjadi pada umur 10 bulan hingga 6 tahun kasus prolapsus uteri ini sebenarnya jarang ditemukan pada kucing menurut jurnal yang saya baca itu kasus pada kucing itu terjadi 0,6% pada 155 kasus berarti kurang lebih cuma ada satu ekor kasus yang terjadi ini kasusnya untuk yang sinyalmen anamnesia dan gejala klinis itu kucing betina berumur 2 tahun kucing ini baru melahirkan 5 ekor anak mucosa uterus keluar dan telah terjadi selama 48 jam atau 2 hari bau uterusnya sangat menyengat dan berwarna merah kehitaman untuk pemeriksaan fisiknya mucosa uterus itu menonjol keluar dari sofa kemudian apabila dipalpasi itu membesar dan mengeras untuk warnanya sendiri berwarna kekuningan dan beberapa tadi lebih banyak berwarna merah bahkan gelap kemudian dengan bau-bau yang busuk dan mengalami hipotermia untuk diagnosanya yaitu prolapsus teri diagnosa bandingnya prolapsus retum dan tumor untuk prognosanya sendiri yaitu fausta berarti masih dapat disembuhkan untuk terapi dan penanganannya yang pertama yaitu pembersihan uterus pembersihan uterus ini menggunakan dextrose hipertonik untuk mengurangi kebengkakan kemudian dikompres menggunakan ice pack atau ice batu nah ini pengompresan dengan ice batu kemudian pemotongan korpus uteri selanjutnya laparotomi dengan pengangkatan ovarium, ovarium hysterotomi dan penempelan vagina pada dinding abdomen ini untuk pemotongan korpus uterinya uterusnya dijahit pada sekeliling korpus uteri yang akan dipotong kemudian diklem uterus dengan register karmat selanjutnya dipotong bagian kaudal dari klem selanjutnya jahit dengan pola parkerker untuk menutup lumen uterus ini merupakan penjahitan pola parkerker selanjutnya dilakukan prosedur ovariohysterectomy diberikan premedikasinya asepromasin 0,05 mili per kilogram dan atropin 0,04 miligram per kilogram berat badan selanjutnya untuk anestesinya sendiri diberi ketamin 20 miligram per kilogram berat badan posisi-fasiennya cedok sosentral disini saya tidak menjelaskan secara detail teknik ovariohysterectomy nya itu tekniknya itu insisi di linea alba pada kaudal umbilicus kemudian dicari ovarium dan uterusnya setelah itu diligasi kemudian dipotong untuk mencegah keluarnya kembali uterus maka dilakukan penampilan vagina pada dinding abdomen atau dilakukan vagina peksi ini berikut gambar dari jurnal yang berbeda tapi umumnya sama terapi dan penanganannya nah untuk pos operasi sendiri untuk luka insisinya itu diberi obat namanya di Dayo Jing ini merupakan obat Cina untuk lukanya kemudian diberikan antibiotik, analgesik, dan imunostimulan yang diberikan selama lima hari ini daftar pustaka yang saya acu baik terima kasih sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh terima kasih silahkan bertanyaan buat Fajar assalamualaikum izin bertanya dok silahkan baik saya mau bertanya kepada saudara Fajar nah mengenai tadi tadi kan ada tindakan medis berupa ovario hysterectomy nah kira-kira alasan kenapa dilakukan tindakan OHA seperti itu terima kasih baik terima kasih atas pertanyaannya untuk pertimbangannya kenapa dilakukan ovario hysterectomy itu dilihat pertama tadi kucingnya itu sudah mengalami prolapsus selama 48 jam dan di pemeriksaan fisiknya juga uterusnya itu sudah mengalami nekrosa dilihat dari uterus yang warnanya menjadi merah bahkan sudah menjadi hitam dan berbau busuk jadi OHA ini atau ovario hysterectomy ini dapat dilakukan apabila jaringannya itu mengalami nekrosa atau pembuluh darah pada ligamentum itu sudah mengalami ruptur seperti itu oleh karena itu dilakukan tindakan ovario hysterectomy seperti itu dan mungkin tambahan satu lagi juga untuk mengurangi eh bukan mengurangi bahkan menghilangkan mungkin ya eh ya mengurangi kejadian prolapsus lagi seperti itu baik terima kasih Fajar ya terima kasih terima kasih berikutnya presenter yang adalah Maria Iwakana Simar Mata silahkan Maria seksor Maria iya dokter iya dokter apakah sudah terlihat sedang loading ya sudah silahkan dimulai selamat sore dokter dan teman-teman semua ini saya akan mempresentasikan mengenai echopteritonitis pada ayam oleh saya Maria Iwakana Sinar Mata ini B90404 2021 jadi ini merupakan final sumber acuan untuk presentasi saya kali ini jadi echopteritonitis merupakan salah satu gangguan deproduksi yang sering ditemukan pada khususnya pada ayam ke telur penyakit ini menyebabkan kerudian karena dapat menyebabkan penurunan produksi telur atau bahkan ayam tersebut dapat berhenti menghasilkan telur kemudian apabila terjadi secara konis dapat menyebabkan jadi untuk penyebab dari echopteritonitis ini yaitu kegagalan dari echop untuk masuk ke dalam ophiduk saat ovulasi nah yang menyebabkannya yaitu ada banyak faktor contohnya yaitu ophiduk yang ruptur kemudian bisa juga karena ukuran telur yang terlalu besar kemudian itu juga produksi yang berlebihan pada waktu yang bertamaan kemudian stress yang dialami oleh ayam saat populasi kemudian bisa juga terjadi akibat handling yang pasar untuk patogenesis sendiri jadi pening tulur yang berada pada romba pulinal akan mengindiksi peradangan pada peritonium kemudian pening tulur itu sendiri merupakan media pertumbuhan yang baik untuk teri sehingga sering terjadi infeksi khususnya oleh bakteri ekoli kemudian akan terjadi serotonisis kemudian bisa terjadi pelukukan cairan atau asites nah selanjutnya infeksi dari ekoli ini juga dapat menyebar ke orten lain misalnya seperti gindal hati jantung maupun epidur kemudian selain dari infeksi ekoli tersebut dapat juga terjadi infeksi sekunder baik oleh virus maupun oleh pemerint gejala klinis yang ditunjukkan yang pertama yang paling jelas yaitu biasanya pembesaran aplomen bisa diikuti dengan adanya sukses maupun tidak kemudian terjadi penurunan aku makan pada ayam kemudian produk setelur berhenti atau apapun apabila produk setelur masih ada itu biasanya keluar yang dihasilkan tidak normal seperti cangkangnya itu lunak ataupun tentunya abnormal kemudian ayam akan mengalami letardi serta kesulitan bernafas karena paru-paru terdesak oleh kumpulan sayang tubuh kemudian dapat juga terjadi perubahan sikap tubuh dan ini merupakan posisi tubuhnya berubah yaitu berdirinya seperti pinguin kemudian biasanya makannya berturang penurunan aktivitas serta tur yang dihasilkan juga biasanya aplosik nah untuk diagnosanya sendiri itu biasanya pada awal diagnosa itu dilakukan falpasi abdomen nah biasanya pada saat falpasi akan dirasakan bahwa abdomen terasa seperti gusih cairan kemudian selanjutnya bisa dilakukan pemeriksaan darah atau pemeriksaan untuk melihat atau mendeteksi peningkatan jumlah neosofil yang biasanya disebabkan oleh adanya infeksi bakteri kemudian bisa juga dilakukan dengan pengambilan cairan atau abdominosensensis atau cholelomosensensis cairan tersebut kemudian akan diperiksa di lab baik secara psikologi maupun dilakukan kursi bakteri kemudian biasa kita dapat menggunakan X-ray maupun S-G serta pada ayam yang sudah mati dapat dilakukan eksolusi pengobatannya sendiri pertama-tama dapat dilakukan pemberian obat anti-inflammasi dalam jurnal yang saya baca ini dia memberikan aspirin yang dilarutkan di dalam air kemudian antibiotiknya biasanya menggunakan antibiotik spektrum luas seperti psikonamida oksitetrasikin maupun gentamicin kemudian bisa juga diberikan biuretik untuk mengurangi asites yang ada kemudian untuk asites sendiri juga bisa dilakukan drenase atau penyaluran atau buangan cairan kemudian selanjutnya dapat dilakukan mengangkatan telur yang tadi ada di ruang abdomen melalui kesejurus ini merupakan contoh kasus yang ada pada jurnal tersebut jadi ada seekor ayam telur busial 24 minggu mengalami pembesaran abdomen kemudian dilakukan abdomen sensitif kemudian hasilnya ditemukan adanya kuning telur pada rongga abdomen kemudian dilanjutkan dengan X-ray dan OSG kemudian terlihat bahwa ada telur serta ditemukan peradangan pada jaringan lunak di daerah abdomen selain itu juga bakteri E. coli diisolasi dari seiran asides tersebut nah untuk itu kemudian untuk pengobatannya dilakukan bedah nah untuk prosedur bedanya sendiri ini ada sebelum dilakukan bedah ayam diposokan dulu yaitu diposokan makan 12 jam sebelum bedah serta 6 jam kuasa minum sebelum bedah kemudian bagian abdomen ditetikan dari dulu kurang lebih panjang 8 cm dari arah sternum ke arah koa kemudian untuk pemberian antibiotik sebelum bedah juga dilakukan pemberian gentamicin dengan dosis 5 miligram per kilogram bulut badan secara intramuskular kemudian pemberian ciruk hitam dengan dosis 5,5 miligram per kilogram bulut badan secara intramuskular ini dilakukan 8 jam sebelum operasi kemudian untuk anestesi sendiri menggunakan ketamin dengan dosis 50 miligram per kilogram bulut badan secara intramuskular serta atopit sulfat 0,05 miligram per kilogram bulut badan secara intramuskular kemudian juga diberikan anestesi lokal yaitu menggunakan lidokain hidrokolidase 2% sebenarnya 2 miligram ini merupakan dosis dipudar pertama-tama dilakukan sterilisasi pada daerah yang akan diinfusi dengan menggunakan pohinon iodine kemudian juga diberikan anestesi lokal yaitu lidokain 2% selanjutnya dilakukan membuat restaian atau infusi pada bagian midline dengan panjang kurang lebih 5 cm kemudian daerah yang sudah di diperlebar dengan menggunakan alis suposek untuk mempermudah eksplorasi selanjutnya dilakukan pengeluaran kuning telur serta cairan yang ada pada rongga abdomen setelah pengeluaran kuning telur tersebut dilakukan flushing pada daerah abdomen dengan menggunakan energi fisiologis kemudian cairan tersebut di kembali baru dilakukan penutupan atau pengetahitan kemudian untuk post-operasinya yaitu kondisi anti-monitoring kemudian ayam ditempatkan pada kandang khusus agar mempermudah monitoring kemudian juga diberikan gantam sumisul 4 5 mg per kilogram berat badan secara intramuskular 1 kali sehari selama 5 hari serta tersebut tersebut 0,5 mg per kilogram dan intramuskular 1 kali sehari selama 3 hari kemudian pada hari ke-7 ayam sudah pulih kemudian dikembalikan ke kardang normal ini ayam post-operasi ini lupakan deskripsi kakaya saya demikian presentasi dari saya terima kasih Maria silahkan pertanyaan buat Maria disini bertanya tadi untuk treatmentnya hanya yang beda adakah ada treatment yang lain pengobatan yang lain yang bisa digunakan kalau ada pengobatan yang lain kenapa pilihnya yang opsi beda terima kasih terima kasih ya pertanyaannya jadi apabila peritonitisnya X-X yang peritonitis ini masih dalam fase akut biasanya bisa dilakukan dengan pemberian antibiotik dan anti-inflamasi misalnya anti-inflamasi bisa digunakan aspirin kemudian untuk antibiotiknya sendiri bisa digunakan kinta mesin atau oksifatrasi clean kemudian bisa juga ditambahkan dengan pemberian urus hemis menghilangkan aspirinnya dan pada pas ini kenapa digunakan sedih beda karena sebelumnya sudah dilakukan pemberian antibiotik yaitu oksifatrasi clean tapi kondisi ayamnya tidak juga membaik sehingga akhirnya dipilih untuk seberbeda oke jenis maria kalau dengan metode tadi itu kan telur kan besar berapa gram sehingga gimana cara mengeluarkan sisa itu tanpa bedah kalau tanpa bedah sebenarnya kalau secara normalnya dok yang saya baca itu peritonium itu akan menyerap seluruh itu sendiri tapi biasanya itu waktu begitu dok kemudian bisa juga dilakukan drainase dengan menyerap seiran dari aplurnya begitu oke baik terima kasih kita lanjutkan ke Putri Raisa mana Putri Raisa Raisa ya silahkan Putri presentasinya ya scriptorship bilateral pada baik baik ya apakah sudah terlihat sudah silahkan mulai ya oke baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh pada sore hari ini saya akan mempresentasikan jurnal tentang kriptorship bilateral pada anjing oleh saya sendiri Putri Raisa Firdausi NIMB 9404 202 156 kriptorkid merupakan kegagalan satu atau kedua testis untuk turun ke dalam skrotum dalam 8 minggu pertama setelah partus atau bisa mencapai 6 bulan setelah partus apabila yang gagal turun hanya satu itu merupakan kriptorkid unilateral apabila keduanya tidak turun sama sekali tidak ada yang turun ke skrotum itu namanya kriptorkid bilateral kriptorkid merupakan salah satu defek kongenital yang paling umum ditemukan pada anjing dan kucing pada anjing prevalensinya itu adalah 0,8 sampai 10% dan 2% pada kucing tesis yang gagal turun letak posisinya itu dapat berada di preskrotal yaitu dekat skrotum kemudian di yunguinal dan di intraabdominal atau di ruang abdomen untuk diagnosanya itu yang pertama ada pemeriksaan fisik yaitu teramati tidak adanya testis atau hanya ada satu testis pada skrotum yang paranormalnya itu harusnya pada umur 10 hari itu sudah turun ke dua-duanya kemudian ditetapkan diagnosa kriptorkid itu apabila pada umur 8 minggu manjing umur 8 minggu itu tidak testisnya tidak turun satu atau keduanya kemudian dilakukan tapasi pada daerah inguinal atau preskrotal kemudian untuk mengkonfirmasi itu merupakan apabila adanya apa tertahan testisnya di daerah inguinal atau preskrotal dilakukan USG dan untuk selain pada daerah itu yang pada daerah intraabdominal dilakukan juga USG untuk menentukan lokasi testisnya baik selanjutnya kasus yang saya angkat ini merupakan orchiectomy pada anjing penderita kriptorkit bilateral jadi pada jurnal ini datang dua anjing ras rokal umur tiga tahun dan satu setengah tahun tidak terdapat kedua testis tidak terdapat kedua testis sama sekali di sini hasil palpasi di daerah inguinal terdapat benjolan di subkutan di regio inguinal maksudnya kemudian dilakukan ultrasonografi menggunakan prop konveks frekuensinya 5 megahertz dapat dilihat adanya citraan hipohecoik di regio inguinal yaitu di tempat yang terdapat benjolan ini selanjutnya berikut merupakan gambar yang saya ambil dari jurnal lain yaitu kriptorkit pada intra abdominal pada gambar ini dapat dilihat potongan sagital atau melintang pada testis kanan pada anjing yang T ini merupakan testisnya I ini merupakan usus dan ini merupakan caudal venakava yang putih-putih di tengahnya ini merupakan medias sintum yang terlihat lebih hiperecoik kemudian kalau dari potongan oblik dapat dilihat di sini testisnya yang tengah-tengahnya ada mediasinal juga dan ada kolon selanjutnya untuk kriptorkitnya itu adalah orchiectomy atau pengangatan testis orchiectomy atau pengangatan testis pertama dilakukan persiapan pada anjingnya yaitu pertama kali dipuasakan terlebih dahulu anjingnya untuk sebelum dibius kemudian diberikan premedikasi yaitu dengan atrofin sulfat dengan dosis 0,02 mg per kilogram berat badan kemudian anestesi menggunakan ketamin silazin ketamin 10 mg per kilogram berat badan serta silazin 2 mg per kilogram berat badan kemudian diletakkan anjingnya tubuh tubuh anjingnya di posisi dorsal rekombensi atau telentang kemudian pembersihan lokasi insisi menggunakan alkohol 70% dan iodin kemudian pemasangan dung selanjutnya operasi caranya dilakukan dengan penyayatan kemudian ligasi funiculus dermaticus kemudian penjahitan kulit berikut merupakan perbandingan testis yang turun ke skrotum dan testis yang tidak turun ke skrotum dapat dilihat testis yang tidak turun lebih kecil kemudian epididimisnya lebih besar dibanding yang yang berada di skrotum testisnya lebih besar dibanding epididimisnya kemudian dua gambar histologi berikut merupakan saya ambil dari jurnal lain juga perbandingan potongan epididimis kaudal epididimis kaudal ini merupakan testis yang di skrotum atau yang turun ini merupakan testis yang tidak turun dapat dilihat di yang turun ini adanya simen di tengah-tengahnya di tengah-tengah lumennya ini sedangkan pada yang tidak turun ini tidak ada simen dan warna jaringannya lebih merah simpulan ritolkit bilateral merupakan kelayanan kolonital dengan terjadinya kegagalan testis turun ke skrotum pada umur hingga 8 minggu treatment yang dilakukan adalah orchiectomy atau pengangkatan testis yang tidak turun atau kastrasi semuanya kedua-duanya berikut daftar pustaka yang saya gunakan terima kasih terima kasih terima kasih silakan pertanyaan izin bertanya dok mau bertanya untuk kasus kriptor cheat ini pada anjing apakah ada kecenderungan terjadi pada berit tertentu saja begitu terima kasih baik dari yang saya baca itu kecenderungannya lebih sering terjadi pada anjing berit toy atau anjing yang kecil contohnya seperti cihuahua pom kemudian pude seperti itu baik bagaimana oke sudah jelas terima kasih terima kasih kita lanjutkan berikutnya setelah setelah Aisyah itu sun is night silakan siapkan saya share screen adakah sudah kelihatan oke sudah silakan di izin saya presentasi dalam bahasa inggris today i'd like to talk about pyometra in bengal tiger which is pantera tigris tigris name is shenis andranat name b940420281 pyometra is a common disorder of intact domestic canines and felines pyometra in domestic carnivore is associated with cystic endometrial hyperplasia which also appears to be case in large pellets most large pellets that develop pyometra are older than 10 years although it has been seen in a 5 years old lion pyometras occur when there is cystic endometrial hyperplasia due to the effect of progesteron on the superficial epithelium and endometrial glands of the uterus in the development of pyometra cystic endometrial hyperplasia is followed by secondary bacterial the incidence of cystic endometrial hyperplasia and exotic pellets increases with age melegastrol acetate is a progesterine that is commonly used as a contraceptic implant in large exotic pellets in captivity it is an effective and cost efficient and most importantly is a reversible process that decides if the animal is genetically valuable they can be reversed cystic endometrial hyperplasia has been reported in phallids both with or without the history of melangestral acetate contraception case description this is the case report I used which is from RENI 2018 laparoscoffy associated covarial hysterectomy for the treatment of pyometra and bengal tiger so in this case a 19 years old intact female bengal tiger residing in a privately owned animal sanctuary was presented to the Ontario Veterinary College Health Science Centre for surgical treatment of an open pyometra the clinical science that appears in the tiger is decreased appetite and sanguineal pululine vulva discharge sanguineal pululine discharge is basically discharged with pus and blood and the diagnosis used in this hospital is first history signalment and clinical signs evaluated then cytological evaluation of the vagina discharge you can see that there is degenerative neutrophil and rod shaped by bacteria then bacteria culture is done and discovered that there is E. coli then complete blood count is also done and there is mild neutrophilia found in the tiger which is 12.97 times 10 to the power of 9 per litre which is the reference interval for for this is slightly higher treatment one week before the operation at first there is no ovarian hysterectomy done so it's given 3 metroprim and sulfonamide to the tiger 30 mg per kg and intramuscular and prokain penicillin G melosicum for 3 days and then 2 days later he's given endorof oxacin but there's no improvement in clinical science for the tiger then 7 days following the initiation of the antimicrobial therapy the tiger was sedated and administered a second intramuscular injection of pocain penicillin and also trimetrophim sulfonamide as the same dose as initial as well as 3 litre of isotonic saline and also 1 litre of lactator ringer solution SC because of the lack of improvement ovarian hysterectomy is performed so the tiger was quiet alert and responsive with body condition score of 4 over 9 the body weight is estimated to be 150 kg visual examination reveal hemorrhagic discharge from the vulva and normal respiratory rate paroxic esculation and abdominal palpation were not performed prior to sedation and then for the sedation and anesthesia use is used xylozin ketamine and then midazolam is administered by a single manual injection and it is maintained with isofluorane in oxygen tank and then during the sedation process the physical examination revealed that there's slight dehydration when the tiger has pale pink mucous membrane and then partial dose of antipamazole was given due to bradycardia and IV catheter was placed in ringle vein through the tiger received like catheter ringle solution throughout the procedure a catheter was placed in the right metatossal artery to allow the direct blood pressure monitoring and then there's esophageal temperature and tidal carbon dioxide and electrocardiography were all used for monitoring and hydromorphone was given for the intraoperative analgesia in addition ampicillin and endorofloxacin was given IV before surgery so during the surgery the patient was placed in dorsal recumbensy and ventral abdomen was aseptically prepared for surgery a 3cm incision was made midway between the umbilicus and the pubis and a single incision multi cannulated part was introduced like this there's a few port use this intraoperative image shows that the placement of portal during a surgery a single incision multi channel portal and also has been placed in a sub umbilical location and 10mm port has been placed 10cm cranial to the port all portals are inserted in the ventral midlines so the patient was tilted 45 degree laterally from dorsal to expose the left ovary and its pedicles and 5mm laparoscopic forcep were introduced through the single port and used to grasp and elevate the proper ligament a vessel sealing device was used to seal the divided ovarian pedicles and also the broad ligament the tiger was tilted to the opposite side and the procedure was repeated to seal the divided right ovarian pedicles the instrument and laparoscopic ports were removed from the abdomen and the carbon dioxide was plucked out to successfully the carbon dioxide was purged to successfully remove the uterus without its rupture the two ports incision were connected resulting in approximately 15cm incision because of the size of the uterus it could not be removed through this incision and therefore it was extended to another 10cm as you can see from here the uterus was exteriorized and the uterine vessels were sealed and divided with vessel sealing device the uterine body was double ligated using circumferential transfixing ligature the abdomen was copiously leveraged with warm physiological saline and closed routinely in three layers without external skin sutures to provide additional preoperative analgesia incisional infiltration of bupivascistine was performed in the rectus abdominis fascia at the time of closure of the linear alba total surgical time was 150 minutes and the second dose of hydromorphone was administered before recovery and the second dose of etipermazole is also given to complete for complete reversible of xylenzine sedation the tiger recovered from anesthesia in a transport cage without complication and was alert and responsive 16 minutes after the surgery tiger was returned to the sanctuary of recovery from anesthesia at time of telephone follow up after 574 days of surgery the clinical signs disappeared and the tiger remains normal so as a conclusion laparoscopic assisted ovarial hysterectomy was performed in a 19-year-old female bangle tiger presented for surgical treatment of pyometra a multi-port technique was used with intracorporeal sealing of the ovarian pedicles and extracorporeal ligation of the uterine vessels and body the tiger recovered from surgery and anesthesia without complications and was released into the enclosure the same day and has remained clinically normal laparoscopic assisted ovarial hysterectomy may have advantages over open ovarial hysterectomy for treatment of pyometra in time these are the references thank you thank you Shanice any one question for Shanice izin bertanya Shanice saya mau bertanya mengenai tadi sempat disebutkan multi-channel ports dalam proses OH boleh tolong dijelaskan multi-channel ports itu apa terima kasih izin saya jawab pertanyaan dia multi-channel the port usually they have two types of ports single port and also multi-ports ports they use it so that it's easier to take out the uterine horns of the animals and the reason why they use multi-channel ports is because usually single port is used in smaller animals when the uterine horn is around 3-4 cm diameter so when more than one ports are used so it's easier to manipulate the uterine the distended uterine when during the surgery and also because the tiger's uterine horn is way larger so they use multi-port multi-channel ports it's actually for easier manipulation of the uterine horn during the situation okay terima kasih okay terima kasih last presenter for today silahkan mas yunedi yunedi tentang egg binding pada cocktail silahkan slideshow dan mulai presentasinya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore teman-teman yang terhormat dokter Muhammad Pahrul Ulum sebagai pembimbing nah untuk pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai egg binding pada egg binding pada cocktail khususnya pada burung Nymphicus Hollandicus nah burung ini sendiri adalah burung endemis Australia nah mungkin diharapkan antara satu tahun dua tahun berikutnya ada rekan-rekan disini yang sudah pembunyi usaha atau bekerja di Australia bisa mengingat kelompok F baik terima kasih untuk selanjutnya mohon maaf apakah slide saya bergerak oh slide-nya tidak bergerak masih oke sentar sentar maaf mohon maaf saya ulangin kembali untuk slide share oke kita coba oke coba oke sudah ya baik apakah ada perubahan sudah definisi ini baik baik terima kasih untuk definisi yaitu egg binding ini adalah kegagalan telur untuk melewati saluran reproduksi dalam periode waktu normal nah jadi mungkin istilah gampangnya itu adalah telur ini mengalami kesulitan untuk keluar dari tubuh betina seperti itu nah kondisi ini dapat terjadi pada semua spesies burung tetapi yang paling sering terlihat pada bajer riger coquetail fine and canaris nah disini mungkin teman-teman mungkin sebagian sudah ada yang kenal dengan jenis-jenis burung ini namun di Indonesia yang dapat kami temui dengan cukup banyak yaitu jenis canaris yaitu burung kenari ini ini adalah etiologi jadi egg binding itu dikaitkan dengan bertelur secara kronis dengan beberapa penyebab nah diantaranya yaitu saluran telur disfungsi disfungsi mengalami disfungsi yaitu akibat bertelur berlebihan terlalu banyak terus sehingga menyebabkan beberapa gangguan seperti hipokalsemia defisiensi vitamin E selenium malnutrisi obesitas nah terus salah satu penyebab lain dari kejadian egg binding ini yaitu burung yang dipelihara atau disangkarkan seperti itu baik untuk selanjutnya terjadinya infeksi bakteri parasit atau masa lain yang menekan saluran telur sehingga menyebabkan egg binding penyebab sindrom ini sebenarnya sangat banyak atau multifaktorial bisa karena ukuran dari telurnya terlalu besar atau telur malposisi selain itu kondisi perkembang biakan yang tidak prima jadi tadi sempat disinggung oleh saudari putri itu dalam menjelaskannya dimana burung ini belum siap untuk melakukan perkembang biakan namun dipaksakan untuk kawin seperti itu sehingga menyebabkan kondisi egg binding seperti ini lalu adanya penurunan suhu lingkungan penurunan penurunan suhu lingkungan ini biasanya terjadi pada negara-negara yang memiliki suhu yang cukup ekstrim mungkin ini dapat berlaku di daerah Bogor karena apabila burung ini dipelihara di daerah Bogor dimana yang kami tahu di daerah Bogor itu cuacanya cukup ekstrim atau pergantian cuaca misalkan pagi atau siang sangat panas sorenya tiba-tiba hujan nah ini dapat menyebabkan salah satunya yaitu gangguan egg binding ini terus yang berikutnya yaitu peristaltic oviductal terbalik yang harusnya keluar malah peristalticnya mengarah ke arah dalam lalu faktor keturunan nah untuk gejala klinisnya yaitu depresi akut abdomen tegang ekor terus-menerus bergoyang posisi berdiri lebar gagal bertengger nah gagal bertengger ini teman-teman mungkin ada sebagian yang sudah mengetahui dan ada juga yang belum nah disini saya tidak mencantumkan foto nah disini jadi burung itu biasanya untuk yang disangkarkan untuk di alam liar burung itu mudah sekali bertengger tapi dalam keadaan disangkarkan maka burung itu terkadang memiliki beberapa gangguan-gangguan yang lain sehingga sehingga menyebabkan gagal bertengger seperti itu nah terus gejala klinis lainnya yaitu adanya dipsnu terus serta kematian mendadak untuk diagnosa bandingnya yaitu asites terus selomitis neoplasia abscess organ selon gastroenteritis kotoran yang menyebabkan simbelit masa keluaka urolit dan pneumonia nah untuk diagnosanya dapat dilakukan dengan anamnesia untuk mengetahui riwayat penyakit yang pernah diditra oleh burung tersebut pemeriksaan fisik palpasi dan alat penunjang diagnosa lainnya seperti USG X-ray dan pemeriksaan darah nah untuk pengobatan dapat dilakukan dengan perawatan sportif memberian antibiotik spektrum luas analgesia hormonal terus ovosynthesis flushing dan terakhir bedah nah baik untuk selanjutnya yaitu yang akan saya bahas yaitu di laporan kasus nah dimana disini adanya laporan kasus terhadap kuketel betina umur 6 tahun dengan berat 104 gram mengalami penurunan nafsu makan selama 48 jam mengejan yang berkepanjangan nah pemilik melaporkan perilaku bersarang secara berkala di 6 bulan sebelumnya dan peningkatan kotoran lunak selama beberapa hari burung tidak memiliki sejarah produksi telur dan ditempatkan dengan koketel jantan pakan yang ditawarkan terdiri dari 75% diet pelet dan 25% campuran biji pasta dan sayuran tetapi makanan yang dikonsumsi sebenarnya kurang dari 50% pelet diet nah jadi untuk diagnosanya pertama melakukan pemeriksaan fisik nah dimana kondisi tidak normal mengalami kelain-kelainan seperti gejala klinis yang telah saya sebutkan barusan masa halus yang kokoh terabat di selom ekor ventilasi yang melebar lembek dan sedikit peningkatan timbunan lemak suputan nah dari kejadian ini diduga sementara yaitu adanya retensi telur kalsifikasi di dalam saluran telur peristaltik ofiductal terbalik dan kemungkinan neoplastik atau inflamasi di selom ekor nah terus kemungkinan terkuat yaitu pengikatan telur yang dianggap paling mungkin berdasarkan riwayat terus yang terakhir komplikasi ofiposisi termasuk penyakit metabolik dan penyakit saluran telur seperti infeksi peradangan atau neoplasia baik ini ada pemeriksaan darah namun disini saya hanya menjelaskan sekilas karena di literatur tidak menjelaskan rang normalnya seperti apa namun disini saya akan menjelaskan mengenai perbandingan antara burung yang telah sehat atau yang telah sembuh nah pada pemeriksaan hari ke-27 ini dengan hari ke-1 di mana di sini CBC konsisten dengan leukogram stress nah disini yang dapat saya jelaskan hanya di bagian eosinofil di mana eosinofil ini dianggap tidak signifikan sedangkan untuk yang wild blood cell estimate ini disini yang tadinya sel darah putihnya itu sangat tinggi disini pada hari ke-27 itu sudah mengalami penurunan seperti itu nah sehingga dapat disimpulkan pada hari pertama ini memang adanya faktor-faktor stress yang terjadi pada burung tersebut seperti itu nah ini adalah pemeriksaan biokimia di mana di pemeriksaan biokimia ini adanya peningkatan ringan bertahap pada aspartat aminostransferasel ST dan keratin kinase CK konsisten dengan pelepasan enzim dari trauma otot hiperkalsemia dan hiperfosfatemia paling konsisten dengan aktivitas produktif nah ini adalah gambaran X-ray di mana disini terlihat hasil gambaran X-ray di mana disini telur itu terlihat seperti tidak normal atau terlihat terlalu besar jika dibandingkan dengan kondisi tubuh yang standar atau tidak ada kelainan seperti itu untuk diagnosa dengan X-ray tersebut itu mungkin dapat diinterpretasikan dengan mudah jika telur tersebut memiliki cangkang namun akan sulit untuk diagnosa seperti palpasi dan radiografi jika telur tersebut tidak bercangkang seperti itu baik sehingga ketika mengalami adanya kesulitan dalam diagnosa tersebut maka dilanjutkan terhadap diagnosa CBC dan plasma profil kimiawi sehingga predisposisi dan penyakit sekunder misalnya hipokalsemia dapat terprediksi seperti itu nah untuk penanganannya terhadap kasus ini pertama dilakukan perawatan awal yaitu dengan inkubator 26,7 derajat celsius terus adanya pemberian kalsium glukonat 10% terus melumasi ventilasi dan keluarga dengan gel yang larut dalam air nah disini pada kasus ini melumasi ventilasi dan keluarga dengan gel yang larut dalam air nah untuk kondisi-kondisi di Indonesia sendiri itu kebanyakan pemelihara burung itu melumasi ventilasi ini tidak dengan gel namun dengan bahan-bahan lain yang mungkin dapat larut dalam air terus yang terakhir yaitu memberikan makan formula enteral burung nah setelah itu pada hari ketiga burung dengan manajemen medis tidak ada perubahan maka dilakukan tindakan bedah dengan premedikasi buprenorphine hidrochlorida 0,03 miligram per kilogram berbadan nah disini harus mungkin dikonversi terlebih dahulu karena konsentrasi disini sangat tinggi sedangkan untuk burung tersebut tadi hanya hitungan 104 gram terus anestesi menggunakan isoflurans secara inhalasi nah ini anestesi ini tidak secara injeksi tapi inhalasi yaitu dengan cara menggunakan kain atau masker yang ditempelkan pada daerah hidung seperti itu daerah sinus oke untuk setelah itu dilakukan operasi nah operasi dilakukan dengan cara posisi berbaring-miring ke kanan kiri dan kaki kiri dan kaki kanan diposisikan secara ekor jadi posisi kaki kanan dan kiri itu agak ditarik ke belakang menuju ke ekor dan sayap diarahkan ke punggung untuk mengekspos dinding tubuh lateral kiri mungkin dapat dilihat di gambar ini mungkin sebagai ilustrasi nah namun pada telur ini untuk perlakuan bedah itu sebenarnya dilakukan penyayatan dari kranial ke tungkai dan kaudal rusuk terakhir dan panjangnya kira-kira 1,5 cm nah jadi disini sebenarnya untuk memasukkan jarum tersebut sebenarnya bisa secara langsung namun disini dilakukan tindakan bedah karena dikhawatirkan nanti adanya telur yang pecah di dalam dan cangkangnya ini dapat mengiritasi daerah uterus ini nah operasi saat memasuki rongga selom cairan berwarna kuning jernih dan adesi kecil di dinding tubuh adesi dipecah atau dipisah menggunakan seksi tumpul dan polobiopsi dinding untuk penggunaan kultur namun disini pemilik menolaknya nah orientasi saluran yang tadi menggunakan spoid itu menggunakan jarum 19G digunakan untuk menusuk telur dan isi disedot sepenuhnya atau aspirasi cangkangnya dan saluran dibersihkan nah ini yang menjadi permasalahan yaitu di cangkangnya seperti itu karena khawatir cangkangnya ini dapat merusak jaringan sekitar jika tidak bersih seperti itu terus pasca operasi diberikan buprenorfin hidroklorida terus ketoprofen vitamin A suplemen kalsium dan disini 75% pellet dan 25% produk segar atau biji-bijian serta pemberian leoprolida asetat secara teratur untuk mengurangi risiko ovulasi pasca operasi hari kedua setelah dibuang evaluasi lokasi operasi jahitan ditutup dengan perkat jaringan kemudian hari keempat burung itu baik-baik saja tetapi mengalami trauma pada garis jahitan sehingga perlu perbaikan dan pembersihan topikal nah setelah pasca operasi semua hasil kultur kultur negatif hari ke-16 pemeriksaan tanpa adanya gejala komplikasi sayatan sembuh dan bulu tumbuh kembali pemilik menolak untuk rekomendasi diagnostik sebenarnya tadi pada hari ke-1 hari ke-23 dan hari ke-27 ini akan dilakukan diagnostik namun pemilik menolaknya terus yang selanjutnya yaitu pemberian leoprolid setat diberikan dan uji sampel darah ulang dilakukan dan hasil menunjukkan normal burung tersebut diberikan sertifikat kesehatan karena pindah pemilik baik ini adalah daftar pustaka yang saya gunakan untuk memberikan sedikit informasi terima kasih saya kembalikan ke pesen pembimbing terima kasih baik pertanyaan terakhir sesi sore kali ini ngabung purit silahkan izin bertanya dokter bangjun mau bertanya tadi kan disebutkan mengenai pemeliharaan burung yang disangkarkan mengapa pemeliharaan ini berpengaruh terhadap kejadian penyakit seperti itu terima kasih baik saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Ihsan mengenai ini mengenai penyebab atau etiologi penyebab kenapa burung yang disangkarkan itu terjadi egg binding seperti itu jadi sebenarnya disini kita harus kembali mengingat bahwasannya burung yang disangkarkan itu harus memenuhi salah satu kaedah dari five freedom yaitu antara lain yaitu bebas mengekspresikan perilaku seperti itu nah sedangkan pada kejadian burung ini burung ini yaitu disangkarkan sehingga menyebabkan burung ini tertekan sehingga untuk mengekspresikan perilakunya itu tidak tercapai seperti itu nah sehingga akibat dari mengekspresikan perilakunya ini kurang atau bahkan tidak tercapai sehingga pergerakan dari otot-otot dalam kesehariannya itu akan mengalami ini masalah sehingga perkembangan-perkembangan otot itu akan semakin melemah sehingga pada kejadian-kejadian atau pada saat kondisi otot yang optimal itu akan digunakan misalkan dalam kondisi bertelur otot tersebut mengalami kelemahan terus yang kedua misalkan disangkarkan ini bisa juga yang kami yang kami tahu semua biasanya kalau burung disangkarkan itu tidak terkena sinar matahari karena biasanya pemilik menyimpannya di dalam ruangan atau di dalam tempat yang teduh sehingga kurangnya matahari untuk memapar daerah dari sangka tersebut sehingga dapat memicu beberapa agen penyakit seperti pertumbuhan optimal dari bakteri dan segala macamnya demikian jawaban dari saya terima kasih terima kasih saudara atas jawabannya cukup jelas baik terima kasih benar-benar gak huburit kita semuanya dilalui masih ada waktu untuk mencari buka sebentar itu kan jadi pas dan pas bukanya oke mudah-mudahan apa yang dipaparkan belajar bersama pada siang hingga mati lama masih ada waktu 4 jam lagi jadi manfaat tentunya apa yang diperestasikan tidak hanya untuk kelompok memenir sendiri tapi bisa juga nanti untuk biar jalan yang mendengarkan tentunya untuk lebih detail lagi bisa dibelajar daripada perujukan yang dipakai oleh semua yang ditangkap oleh presenter dari teks dan kalau mau lebih kita lagi tidak langsung maka ujukannya adalah langsung ke naskah aslinya karena beberapa terkait dengan fashion terhadap pembacaan yang akan berbeda tentunya walaupun sudah dibuat selugas mungkin oleh si author ke sana recek kembali silahkan dilakukan beberapa hal yang belum terjawab silahkan nanti dilengkapi dan portfolio silahkan diunggah di terima kasih kita tutup presentasi berbagai untuk reproduksi pada hewan pada hari ini saya tutup atau ada pesan-pesan atau final statement silahkan dokter dokter izin bertanya dong ini kami saya agak bingung untuk mengumpulkan tugas di YOLMS dok kan ada kolom text daring dan ada untuk kolom mengunggah file untuk resume itu jadi diunggah di keduanya dokter iya dokter jadi diisi langsung pada kolom yang disiapkan dan file pdf-nya silahkan diunggah saya siapkan untuk pengunggahan file bisa beberapa file baik dokter satu lagi sedikit lagi dokter untuk presentasi hari ini dikumpulkan di di ruang yang sama dokter oke baik waktu pengumpulannya dokter jadi sudah saya kasih waktu untuk kapan dibuka dan dapun di youtube kalau tidak salah sudah saya setting kalau yang sudah sublet nanti ada kendala misalkan tidak bisa sampai nanti akan saya buka kembali untuk upload lagi tidak bisa dilakukan baik dokter terima kasih dokter dok saya menambahkan dok bukan menambah pertanyaan dok dok itu yang tadi tes daring itu kan tadi yang resumenya dok tapi disitu maksimal kan eh tertulis maksimal seribu kata dok yang tes daring terus di videonya kan eh maksimal 500 kata per video terus ada 5 video itu nggak cukup dok bagaimana dok 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 baik jadi itu kan seribu ya dari seribu itu kalau nggak cukup ya di apa kalau yang di textingnya kan seribu saya betul itu bisa cukup 1-2 kalimat gitu kan ya nah disingulannya tapi untuk yang komplitnya itu adalah di PDF-nya jadi dibuat 1-1 file kita misalkan pada judul A resumonya apa judul B resumonya apa feel free saja kalau yang di file yang diunggah tidak dibatasin untuk jumlah tapi idealnya minimal 200 kata abstrak 200 kata jangan banyak banyak nanti saya membuat bahasanya bisa disangkap atau masih membingungkan sudah jelas semua banyak oke oke baik sudah cukup ya terima kasih apa waktunya dan selamat serbuka puasa sukses hari ini kita kamu murid dengan belajar bersama berbahala jadi belajar dari padang rupi sana sini jelaskan selesai jam 4 terus 2 jam rupi sana sini yang menit kita presentasi belajar oke baik terima kasih mudah-mudahan besok kita terakhir ketemu dengan apa namanya terakhir kemudian nanti berdepan sudah jadi mau dipersiapkan dengan sebaik baiknya karena bulan depan berikutnya sudah rotasi kematakulai yang lain terima kasih selamat menikmati Assalamualaikum Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ya selamat menikmati selamat menikmati